Heng Tian Xiao Tsu Jilid 10 Bagian 29, Melunasi Hutang Kira-kira 2 jam berjalan di Adang Deing sudah keluar dari Lohusan Kala itu rembulan Purnama Lapisan mega tipis sayut bertebaran melalui Dewi Malam itu Untuk melonggarkan kemengkelannya, Pongko mainkan goloknya dalam ilmu golok ajaran Ang Huat Chin Jin Lui Tong Nen In, Lui Tian Kiao Cho, Hang Lui Kiseng, 3 jurus lengkap dia mainkan sampai selesai Sewaktu mengakhiri permainannya, Pongko papaskan goloknya ke sebuah batu besar Tering, terbelah batu besar itu menjadi dua Pongko maju mendekati dan menghantam lagi Dua belah batu itu terhantam menjadi empat belah Setelah puas, barulah Pongko lintangkan goloknya di muka dada Dengan tertawa dia berpaling, tanyanya, Nona De, kemana kita hendak pergi ini? Deing tahu bahwa hati anak muda itu sedang gundah resah Maka ia pun menyahut, terserah padamu Hanya saja aku ingin sekali berjumpa dengan ayah dan mamahku Aku bagaikan seekor burung, empat penjuru lautan ini adalah rumahku Baik, mari kita menuju ke Sip Bantaisan Menjelang malam, mereka baru mencari rumah penginapan Keesokan harinya mereka lanjutkan perjalanan lagi Selama dalam perjalanan itu, mereka menuturkan pengalaman masing-masing sejak berpisah Setelah jelas mengetahui bahwa anak muda itu masih tetap menyintai Tioin Maka sengaja Deing perlambat perjalanannya Pertama karena ia berduka, kedua supaya dapat lebih lama berkumpul dengan Tongko Perjalanan ke Sip Bantaisan itu hampir memakan waktu satu bulan Begitu mendorong pintu rumah degau, segera Tongko berseru Ang huat ciam pual, aku sudah kembali Tiada penyahutan Deing menyatakan herannya mengapa kedua ayah bundanya pun belum pulang Tongko menghiburnya barangkali ayah bunda Deing itu masih ada lain urusan Engkoh kau mengasohlah dahulu, biarlah ku tangkapkan dua ekor ayam hutan untuk santapan Kata Deing terus menuju keluar Belum sempat Tongko mengiakan, atau Deing kedengaran menjerit kaget Cepat Tongko loncat memburu Di atas dahan sehatang pohon lengkeng tua yang separoh bagian sudah kering Tampak ada sesosok tubuh bergelantungan dengan kaki di atas Puhun itu ada enam sampai tujuh tombak tingginya dan tubuhnya bergoyang-goyang tertiup angin Jadi tak kelihatan jelas air mukanya Aneh, pohon lengkeng itu sudah lama layu kering Ketika masih kecil aku pernah memanjat dan putuslah dahan yang ku injaknya Ilmu ginkeng siapa yang dapat naik sedemikian tingginya Kata Deing setelah mendongak mengawasi sejenak Baru Tongko berkata Nona de, ilmu ginkeng orang itu memang sempurna Orang yang tergantung di puhun itu sudah mati Setelah mati, baru orang itu digantung Jadi dapat dibayangkan bagaimana lihai ginkeng orang itu Ang huat cinjin seru Deing dengan kagetnya Tongko menggeleng Ang huat cinjin tak nanti berbuat begitu Mari kita naik memeriksa ke atas Tongko jod tubuhnya naik ke sebatang dahan Tapi baru seng kaki menginjak Dahan itu segera patah Tongko cepat mencapai dahan lainnya sebelah atas Tapi dahan itu pun patah dan jatuhlah Tongko bersama dahan itu Engkoh ke separoh bagian dari pohon itu Entah sudah berapa tahun kering kerontang Memang sukar dipanjat Aneh, mengapa dahan yang dibuat menggantung orang itu tak putus? Kita harus memeriksa ke atas Untuk memanjat ke atas, mudah saja Kita harus melalui bagian batang yang tidak kering Tongko lakukan usul itu dan tak lama kemudian dapatlah diatiba di puncaknya Tapi masih terpisah dua meteran dari tubuh mayat itu Namun dari situ dapat dilihatnya jelas keadaan korban itu Umurnya kira-kira tahun 1950-an tahun Memelihara janggut pendek yang menjikrak Sikapnya menandakan seorang persilatan Kiranya dahan yang dibuat menggantung orang itu Bukan dahan puhun tapi sebatang tiang besi yang ujungnya dimasukkan ke dalam batang puhun Sepintas pandang, tampaknya memang seperti dahan kering Tongko loncat ke atas dan menurun mayat itu Tubuh korban itu tak terdapat luka apa-apa Melainkan punggungnya terdapat sebuah telapak tangan Inilah yang menyebabkan kematian orang itu Tongko belum pernah mendengar tentang ahli silat yang begitu hebat pukulannya Nona de, mungkin si pembunuh belum jauh dari sini Ditilik dari kepandainya rasanya kita masih di bawahnya Lebih baik kita berhati-hati Siapkan senjata mulah kata Tongko Deing mengatakan bahwa tali cengsinya sudah siap segala waktu Tapi mencari kesekeliling situ sampai sekian lama Mereka tak bertemu dengan jejak apa-apa Terpaksa mereka kembali ke dalam pondok lagi Baru deing hendak membuka mulut atau Tongko cepat memberi syarat tangan Supaya diam, karena didengarnya di kamar sebelah ada suara orang tidur mendengkur Cepat dia mendorong pintu dan dapatkan di atas balai bambu tidur Seorang gemuk dengan pulasnya Tongko belum pernah melihat orang itu Ai, rasanya aku pernah kenal dianya kata deing Dan karena suara deing itu maka menggeliatlah orang itu bangun Dia memandang ke arah kedua anak muda itu Tampak jelas bagaimana sorot matanya bersinar ungu Teringat akan telapak tangan ungu yang terdapat pada punggung mayat di puaun itu Tongko dan deing terkesiap Hai, kau siapa, mengapa seenaknya sendiri tidur di ranjang Ayahku tegur deing orang itu tertawa sahutnya Aku selalu bebas berbuat sesukaku Sedang Tai Syang Sian Su saja tak dapat mengganggu usik diriku Masakan seorang budak perempuan berani usilan Waktu orang itu mengungkit nama Tai Syang Sian Su Sesaat teringatlah deing sewaktu ia bersama Bek Lian Melarikan diri dari kejaran Liat Wat Chow Su di gunung Lohu San Tempo Hari Ia menjumpai Tai Syang Sian Su sedang duduk berhadapan dengan seorang gemuk Benar Tai Syang itu waktu tak memberitahu Tapi pernah ayahnya, degau, mengatakan sesuatu tentang orang itu Maka siraplah amarahnya dan berseru kau Tapi belum ia lanjutkan kata-katanya Tongko sudah menyelutuk Yang tergantung di atas puhaun itu Apakah tuan yang melakukankan? Orang itu menguap dulu Baru acuh tak acuh menjawab Benar, orang itu bergelar tiat pitong kak Cingun Tongko terbeliat Tiat pitong kak, lengan besi kaki tembaga Cingun, seorang tokoh kenamaan di daerah Kuisai yang sangat dihormati orang karena kemuliaan budinya Mengapa kau mencelakainya Tegur Tongko? Kembali orang itu menguap seperti orang masih ngantuk Ujarnya, untuk membunuh orang, masa harus mencari alasan Tempo hari aku kena diakali si keledai gundul Tai Syang Diajak adu bersemedi Sudah tentu karena dia seorang padiri, aku tak dapat menang Syukur kala itu datang seseorang membantunya untuk memukul aku Sehingga aku dapat keluar dari perangkapnya untuk menggantung-gantungi orang Ha, ha, senang-senang sekali Bagi orang itu menggantungi orang sudah menjadi hobinya Habis berkata kembali dia tampak menggeliat Justru telapak tangannya menghadap ke muka Tongko melihat jelas bagaimana telapak tangan orang aneh itu berwarna keunguan Orang aneh, kepandayan aneh dan tingkah laku yang aneh pula Cinggun dihormati oleh kaum persilatan Apakah kau tak khawatir ada orang menuntut perhitungan pada mutanya Tongko pula Habis menggeliat, orang itu tundukan kepala dan matanya seperti tertumbuk pada pilik Tzu Serentak mulutnya memuji, golok bagus Seenaknya sendiri, dia ulurkan tangan, ujarnya, berikan padaku Tongko tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang tokoh sakti yang menyangsikan kelakuannya Cunke, jangan berolok-olok serunya sembari mundur Siapa yang berolok-olok denganmu? Kalau tak mau memberikan kau pun tentu akan kugantung di puhun tua itu Supaya dapat menikmati pemandangan alam sip bantaisan sini bentaknya dengan marah Tongko yang selama itu tak lepaskan matanya kepada orang aneh itu Memperhatikan bahwa setiap kali tangan si gemuk itu diangkat naik tentu warnanya makin tua Selama digembleng dan diwajang ilmu silat oleh Ang Huat Chin Jin Baik kepandayan maupun pengetahuan Tongko mengenai ilmu itu bertambah maju dan luas Dia yakin tangan ungu dari si gemuk itu tentu termasuk jenis luakang yang sakti Kemungkinan besar sangat jahat Setelah menolak permintaan orang Dia mundur sembari isyarat anggukan kepala kepada deing Maksudnya suruh nona itu juga ikut mundur Tapi ternyata malah runyam Sememangnya deing sudah benci melihat kecongkakan orang itu Maka demi tampak Tongko mengangguk Ia mengira kalau pemuda itu suruh dia turun tangan Tanpa beraya lagi Dia segera lambaikan tali chongsi dalam gerak ceng hai senin poh Ratusan lingkaran kecil warna merah segera bergelombang menabur ke arah muka si gemuk Nona de tongko menjerit kaget Tapi belum sempat dia lanjutkan kata-katanya Orang gemuk itu dengan malasan menyambar tali itu Seketika permainan tali chongsi dalam jurus ceng hai senin poh yang dasyat itu Tak dapat digerakkan alias macet Sekali orang itu menarik tangannya ke perut Deing seperti ditarik ke muka Jatuh tertelungkup ke arah ruangan dalam Tongko bertindak sebat Cepat diahantamkan pilih tu Begitu tali chongsi putus Dia segera tarik tangan deing untuk diajak loncat keluar Untung dia berlaku sebat Karena sesaat itu terasa ada hawa amis menyambar Bau yang memaksa orang muntah Tapi karena sudah berada di luar Mereka tak sampai begitu Jelas bahwa hawa amis itu Keluar dari telapak tangan si gemuk yang ungu itu Suatu tokciang Ilmu pukulan beracun Yang jarang terdapat Pada saat tongko hendak mencari siasat menghadapi si gemuk jahat itu Tiba-tiba ada orang berseru di luar pintu Nona de apa di rumah? Lengcun, ayahmu, suruh aku mengantarkan surat kemari Tongko seperti kenal dengan suara orang itu Dia terkejut mengapa orang itu hendak mencari ding juga deing tak terkecuali herannya Nada suara orang itu tak asing rasanya Mengapa ayah menyuruhnya kemari? Mari kita keluar menjenguknya katanya Habis bagaimana dengan orang gemuk di dalam kamar itu tanya tongko? Deing mengintip ke dalam dan tampak orang aneh itu menggeliat lalu terlentang tidur menggeros lagi Deing segera ajak tongko keluar menerima surat itu lebih dahulu Seorang yang mengenakan pakaian obsir ceng dan seorang tinggi besar Tengah menggendong tangan berdiri membelakangi pintu Rupanya mereka tengah menikmati ayam pegunungan di situ Siapa yang hendak menerimakan surat pada ku tegur deing Kedua orang itu serentak sama berputar diri Tapi demi melihat tongko, si orang tinggi besar itu segera berseru keras Bagus, kau juga di sini Ai, kiranya kau deing pun tak kurang kagetnya Demi mengetahui bahwa orang itu bukan lain si pemuda berumur 20-an tahun Yang sudah menduduki jabatan sebagai Tai Lwe Kociu Jagoan Istana, si Cek Ching Long Shin Hyat Ji Anak itu pun terperanjat melihat deingoh Kiranya nona itu adalah puterinya Desute Maaf karena belum mengenal tempoh hari sudah kesalahan tangan Desute mengirim sepucuk surat Harap nona terima secepat Hyat Ji dapat menguasai getah wajahnya Dia lantas memulai buka pembicaraan Deing terkesiap, serunya, ngaco, apa katamu? Ayahku suruh kau kemari menyerahkan surat Benar, Hyat Ji tertawa Degau yang dahulu dikenal orang sebagai Tian Bin Long Kun Kini sudah menjadi murid suhuku liat Wat Chow Su Ketua sebuah partai di Tibet Dengan begitu, walaupun aku lebih muda, tapi karena aku yang menjadi murid terdahulu, jadi dia menyebut aku suheng Deing tak percaya pendengarannya Jangan mengoceh tak keruan Ayahku mana sudi campur gaul dengan kamu kawanan bebodoran ini? Hyat Ji tak marah, katanya, harap nona jangan marah-marah Bacalah suratnya dan kau tentu akan percaya Dari saku bajunya, Hyat Ji mengambil sepucuk surat terus diserahkan pada Sindona Deing bersangsi, ia berpaling menghadap ke arah Tongko dan tak mau Menyambuti surat itu Tongko berapi-api matanya memandang pada Hyat Ji Sebentar lagi dia hendak menyelesaikan rekening hinaan yang diutangnya dari anak itu Tapi demi dilihatnya surat itu bercoretkan tulisan yang indah garang, dia tak ragu lagi Nonade, surat itu benar tulisan ayahmu serunya Ketika Deing berpaling, memang benar apa yang dikatakan Tongko itu Dengan perasaan sangsi, surat itu disambutinya dan astaga, kiranya memang benar tulisan ayahnya Surat itu berbunyi demikian Kepada anak Deing, harap anak dah ketahui bahwa putusan ayah untuk kembali menakluk, sungguh bukan pura-pura Lekas datang jangan ayal menemui aku Ayahmu Degau Urufnya yang indah garang itu, memang buah tangan Degau Deing terkesiap sejenak Diulanginya membaca sekali lagi Wajahnya berubah merah putih, penuh dengan seribu kesangsian Tongko menghampiri turut membaca Gila, mengapa terjadi begini? Ah, tak mungkin serunya Hiat Ji tertawa dingin, memberi komentar singkat Saudara Tong, surat itu menjadi bukti yang berbicara Melihat cacongor anak itu, amarah Tongko meluap-luap Walaupun perkenalannya dengan Cian bin Longkun tak berapa lama Tapi dalam waktu yang sesingkat itu dia sudah mengetahui jelas bagaimana pribadi ayah Deing itu Tongko tak percaya barang serambut pun, bahwa De Gau Sudi bertindak menjadi pengkhianat lagi Tapi seperti yang dikatakan Hiat Ji, surat itu merupakan bukti hitam di atas putih yang tak dapat dibantah lagi Ketika dia mengamat-amati sampulnya, ternyata pada tutup sampul itu tertera sebuah huruf sem, tiga Memang pada jaman dulu, orang suka memberi sesuatu tanda tulisan di atas surat Agar pengantar surat itu atau lain orang tak sembarangan berani membuka mencuri baka isinya Tapi mengapa De Gau juga membubungi tanda itu, padahal yang disuruh mengantarkan adalah Hiat Ji Dengan kecurigaan itu dia menanyakan Deing, Nona De, lengcun menulis huruf sem pada tutup sampul Apakah artinya itu? Deing teringat sesuatu bisiknya dengan pelahan Benar, ayah sering bilang padaku, dalam keadaan genting, orang bisa menuliskan maksudnya secara rahasia dalam sebuah surat Dengan adanya tanda huruf sem itu, ayah tentu menyuruh aku membaca setiap huruf yang ketiga Disitulah terdapat maksud yang sebenarnya dari ayah Tongko mulai membaca lagi menurut peraturan itu Huruf ketiga dari setiap perkataan, dia ambil keluar Huruf ketiga dari baris pertama yalah ing Huruf ketiga pada baris kedua dan selanjutnya adalah ketahuilah Lalu ayah lalu menakluk, lalu pura-pura, lalu jangan dan terakhir kemari Apabila kedelapan huruf itu dirangkai maka terdapatlah pesan begini Ing ketahuilah Ayah menakluk pura-pura jangan kemari Setelah yakin akan maksud sebenarnya dari surat itu Segera Tongko memberi isyarat metu kepada Deing Bisiknya, kau beresisi Opsir, aku si Hiat Ji, biar mereka tak dapat pulang selama-lamanya Deing mengerti Dengan tertawa-tawa, ia menghampiri Hiat Ji, ujarnya dengan ramah Ya, memang surat dari ayahku, terima kasih Sudah tentu Hiat Ji tak mengetahui mengapa sikap Deing kini mendadak berubah seratus derajat Deing berpaling kepada si Opsir dan tanyanya, cuan Opsir yang entah siapa namanya, aku membilang banyak terima kasih juga padamu Selagi Si Opsir masih menaksi kesombongan, Deing sudah gerakan tali merahnya dalam jurus Ceng Hei Seng Boh Tau-tau leher Si Opsir itu serasa terlibat dengan tali tajam Sekali tangan Deing menyentak, tanpa berkuit lagi Opsir itu rubuh tak bernyawa Sementara itu, Pongko pun maju menghampiri Hiat Ji dan berkata dengan dingin Shin Tai Jin, urusan di antara kita berdua, sebaiknya juga diselesaikan sekarang Hiat Ji tersenyum mewah, ujarnya, sebenarnya setelah degau menakluk kepada kerajaan Ceng, kau dan Nona Desa harusnya pun mengikuti tindakannya itu Tapi kalau kau berkeras hendak menyelesaikan hutang itu, aku pun terpaksa melayani juga Tongko lintangkan goloknya pelahan-pelahan ke dada, setelah melepas tertawa, berserulah dia dengan girang Shin Tai Jin, kau sungguh menolong mukaku Kata-katanya itu ditutup dengan sabetan pilik tu Tadi sebenarnya Hiat Ji pun sudah mengetahui bahwa golok di tangan anak muda itu sebuah senjata pusaka Tapi dikarenakan kesombongannya, dia sudah tak mau memandang mata Dia tetap mengira, lawannya itu adalah pemuda Tongko dahulu Mundur selangkah, dia gunakan tangan kosong gong ciukin natihil untuk merebut senjata lawan Karena bencinya terhadap pemuda pengcianat itu, sekali gebrak Tongko sudah keluarkan jurus Hang Lui Kiseng Jurus yang paling lihai dari ilmu golok Tiga jurus itu Golok itu menyemburkan badai dan kilat yang menderu-deru Demi melihat Hiat Ji dengan sombongnya menggunakan tangan kosong Dengan tertawa gelak-gelak Tongko berputar-putar memainkan golok pusakanya Belum reda suara ketawanya itu atau Hiat Ji sudah menjerit ngeri Tongko pun lantas menarik pulang goloknya dan mengawasi keadaan lawan Hiat Ji terhuyung-huyung jatuh kira-kira delapan tindak jauhnya Mukanya pucat seperti kertas dan yang mengerikan lengan kanannya sudah hilang Shin Taijin, dengan membayar sebuah lengan ini, rasanya hutangmu itu masih belum lunas Tongko tertawa dingin Karena sakitnya, sebenarnya dengan wajah pucat mayat Hiat Ji sudah menunggu ajalnya Tapi tiba-tiba matanya tertumbuk akan sesuatu bayangan dan berserulah dia keras-keras Toa supeh, kiranya kau berada di sini Kedatangan suhu kali ini ke selatan, sebagian besar adalah untuk mencarimu Tongko berpaling ke belakang Si gemuk tadi kiranya sudah berdiri di ambang pintu sambil molat-molat, bergeliat Kau ini anak murid siapa, mengapa mengomong tak keruan tegurnya? Sewaktu kedua orang itu berbicara, Tongko merasa bakal terjadi sesuatu hal Cepat dia hampir ding untuk bahu-membahu menunggu setiap kemungkinan Tampak Hiat Ji paksakan diri untuk menyahut Toa, supeh, aku adalah muridnya Liat Wat Chow Su Apakah sudah membalaskan sakit hati kedua Suheng? Hem, baru saja aku tiba di Lohusan dalam perjalanan ke Kuitang Aku sudah ditantang adu semedi oleh seorang paderi bangsat Dan itu telah menghabiskan waktuku sampai 10 tahun kata orang itu Memang si gemuk itu bukan lain adalah Toa Suheng dari Liat Wat Chow Su Sepuluh tahun yang lalu dia berangkat dari Tibet untuk menuntutkan balas Bagi kedua muridnya suami istri Wat Siao dan Swat Muai Yang telah dibikin lumpuh punah kepandaiannya oleh Thais Yang Syarisu Tapi begitu pergi, dia tak ada kabar beritanya lagi Sebenarnya Hiat Ji sudah tak kuat Hanya karena melihat munculnya Seng Toa supeh yang tak diduga itulah Maka dia kuatkan diri untuk memanggil Tapi habis itu, dia pun segera rubuh terkulai tak berfernyawa lagi Melihat sutitnya, murid keponakan, binasa, orang itu mengicupkan matuk ke arah Tongko Tongko tahu apa artinya itu dan pelahan-pelahan dia kisiki dering mundur ke belakang Seng Suti tak dapat ditolongi lagi Di antara kalian berdua, siapa yang mengganti jiwa tanya si gemuk Tongko tertawa, dingin, sahutnya, dia mati itu sudah selayaknya Siapa yang mau mengganti jiwanya? Orang itu perdengarkan geraman aneh tubuhnya bergetar Tangannya pelahan-lahan diangkat Sesaat lagi, dia tentu bakal melancarkan pukulan Amis Menyerang dulu adalah siasat yang paling baik Demikian pikir Tongko dan dia segera serukan ding supaya menyingkir Lalu putar pilih cu menyerang orang gemuk itu Tepat pada saat itu pukulan lawan pun sudah melancar Serang kumbawa Amis memuakan perut orang Buru-buru Tongko tutup nafas, tapi tetap tak tahan Tanpa menghindar, cukup dengan gerakan telapak tangannya yang hitam Orang itu telah dapat menahan arus serangan Tongko Tongko terperanjat, terpaksa diamundurkan langkah Orang itu kedengaran menguap beberapa kali Selangkah demi selangkah maju menghampiri Walaupun mempunyai golok pusaka yang dasyat, namun Tongko tak berani maju menyongsong Cepat dia tarik ding untuk diajak lari Sekonyong-konyong dari arah samping terdengar suara seorang tua berseru Aku muba Inilah pemimpin besar dari Tibet yang digelari orang sebagai Sui Giam Loso Hun Chiang Kuan Taikin Tongko berpaling dan dapatkan kakek gurunya Ang Huat Chin Chin berdiri di sebelahnya Dadanya serasa longgar sekali Orang itu berhenti demi tampak ada seorang Chin Chin muncul di situ Bagus, di antara barisan Kociu daerah Kuiciu Aku sudah berjumpa dari Gantai Syang si Kepala Gundul Kini Giliania dengan seorang Imam Gembel Apa kau juga mau ajak bertanding semedi? Kuan Taikin, kali ini entah berapa banyak sudah orang-orang persilatan yang kau celakai? Kaum persilatan Kuiciu, tiada sudi menerima seorang bebodoran macam Kasahut Ang Huat Orang Syikwan itu jebikan, bibirnya, menyeringai Bagus, mari kita segera mulai saja Ketika dia hentikan langkah tadi, tangannya masih diacungkan ke atas Habis mengucap dia lantas enjot tubuhnya loncat setombak jauhnya Gerakannya aneh, pesatnya bukan alang kepalang Karena loncatan itu, kembali ada serangkum angin amis menyampok Saking tak kuatnya, Pongko dan Deing menyurut mundur Ang Huat Sinjin pun cepat kibaskan lengan baju, melayangkan sebuah pukulan Kedua gembong itu, jaraknya terpisah 3-4 meter Namun ketika kedua pukulan itu saling berbentur Terbitlah suatu angin puyuh besar sehingga puhun di sekeliling situ sama rontok daunnya Dahannya patah Bau amis itu pun bertebaran kemana-mana Kedua tokoh itu sama-sama mundur beberapa langkah Kalian berdua harus menyingkir pergi Makin jauh makin baik seru Ang Huat kepada Tongko Dan Deing Tongko tahu bahwa Chinjin itu telah mencapai kesaktian yang tinggi Kuan taikin lihai, tapi rasanya takkan dapat berbuat banyak kepadanya Chinjin, ayah Deing berada di Kui Chiu Entah mengapa dia melakukan siasat pura-pura menakluk pada pemerintah Cheng Kami berdua hendak menyusul ke sana seru Tongko Pergilah sahut Ang Huat tanpa menoleh Ketika kedua anak muda itu berjalan jauh tiba-tiba dari arah belakang sana terdengar suara menggelugur yang dasyat Kiranya itulah puhun tua lengkeng yang roboh Mereka duga tentulah kedua gembong itu sedang bertempur di dekat puhun situ Hingga puhun itu sempal separoh bagian Pertempuran antara dua gembong persilatan merupakan hal yang jarang terjadi Beruntunglah mereka yang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan Karena dalam pertempuran itu tentu akan dipertunjukkan ilmu sakti dan lain-lain kepandayan istimewa yang jarang keluar Ini sangat berfadah untuk menambah pengalaman Tongko dan Deing saling berpandangan Dan Deing pun tahu apa yang dimaksudkan anak muda itu Berkata Tongko dengan penuh kesungkanan Nona de, ayahmu dikwiciu Tanda petik Tak menjadi soal Setelah dia mengabdi pada pemerintah Cheng Tentu keselamatannya terjamin Sebaliknya kalau kita lewatkan pertempuran besar ini Kita tentu akan menyesal seumur hidup Deing buru-buru memotong Tongko mengiakan dan begitulah keduanya Lalu dia menyelingap kembali Bersembunyi di balik sebuah batu besar Dilihatnya anghuat cinjin seperti orang gila keadaannya Rambutnya yang berwarna merah itu ria rebah berdiri Sikapnya menyeramkan sekali Sedang di pihak lawan Kuan Taikin matanya melotot Tak mengantuk seperti tadi Nyata-nyata kedua gembong itu sedang mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menghadapi lawannya yang berat Cek Hun Chiang atau pukulan awan ungu yang diakinkan oleh Kuan Taikin Merupakan suatu ilmu ganas yang paling lihai sendiri di antara tujuh macam ilmu ganas Dan karena peyakinannya itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan Angin pukulannya pun bisa mengeluarkan hawa racun Andai kata yang diakinkan itu bukan jenis Si Wekang Tok Chiang, pukulan racun, artinya meyakinkan ilmu Iwekang bisa, tingkatan yang dicapai oleh Kuan Taikin itu, akan dapat dibuat menangkis senjata lawan yang jaraknya beberapa meter jauhnya Adanya dia sampai meyakinkan pukulan ganas itu karena marah atas nasib yang diderita kedua muridnya, Huat Siao dan Suat Moai Setelah berhasil meyakinkan, dia segera menuju ke Kui Chiu untuk melakukan pembalasan Tapi apalah cur, ketika tiba di lohusan dia telah berpapasan dengan Thais Yang Sian Su Padri Agung yang sakti itu sepintas pandang segera mengetahui bahwa orang itu memiliki ilmu yang keliwat saktinya Tapi sorot matanya mengunjuk kebuasan yang ganas sekali Huat Siao Agung itu mengambil putusan untuk mencinakannya dengan pelajaran agama Haud Maka sengaja dia cari perkara dan tantang tokoh Tibet itu untuk bertanding duduk semedi Kecuali ada orang yang membantu Sian Su itu atau dia, Kuan Taikin, berjanji takkan mengejakan kaki di daerah Kuan Lwe, Tiongkok Lagi, barulah dia menang dan boleh bebas Gembong Tibet itu tinggi sekali adatnya, Congka Naf Su ingin menangnya, besar sekali Begitulah setiap hari mereka duduk bersemedi sampai delapan jam dan kejadian itu berlarut sampai sepuluh tahun lamanya Dalam waktu sekian lama itu, dengan sendirinya, Kuan Taikin bertambah maju ke pandayannya Sedikit waktu lagi Dengan falsafah Haud Taiz yang percaya tentu dapat menerangi batin orang itu Tapi ternyata jerih payah selama sepuluh tahun itu, lenyap hanya dalam satu hari saja Tanpa mendapat Idin Tai Xiang, Siaolan telah menusukan senjata garunya kepada orang itu Sesuai dengan janji yang telah diikrarkan di muka, Kuan Taikin segera berbangkit dan pergi situ dengan lenggangnya Setiap tokoh persilatan yang dijumpainya, tentu dibunuh Habis dibunuh lalu digantung tinggi Keenam orang persilatan yang ditemukan dekou tergantung di ujung seram di pagoda bungalow Adalah orang Tibet itu yang melakukan Sampai beberapa saat kemudian, kedua gembong itu masih belum mulai lagi Ai, mengapa mereka itu saking tak sabarnya deing segera mengerutu dengan pelahan Tapi tongko menjauilnya supaya jangan banyak omol Benar juga, rupanya Ang Huat seperti mendengar bisikan nona itu tadi Gerakan tubuhnya agak lambat justru pada saat itu Kuan Taikin sudah melancarkan sebuah hantaman Ang Huat buru-buru membalas Kali ini jarak mereka lebih dekat Ketika terjadi benturan, Ang Huat kedengaran bersuit panjang sedang Kuan Taikin tertawa seram Kembali keduanya sama berpencar lagi Kini mereka bergerak-gerak melakukan serang-menyerang Dari pelahan menjadi cepat Apa yang tampak di gelanggang situ Hanyalah dua gulung sinar yang mengeluarkan ruangin dasyat Sekonyong-konyong terdengar suara benturan keras Dan kedua gembong itu tampak tegak berdiri diam Tangannya saling menempel Melihat itu, bukan main Kejutnya Tongku Terang mereka sedang mengadul lekang Serentak berdiri, berteriaklah Tongku dengan cemasnya Cinjin, tangannya beracun Ang Huat berpaling Wajahnya merah padam karena murka Budak yang tak mau mendengar kata Lekas enyah Kalau ku dapatkan kau masih berada dalam jarak seratus ii dari sini Awas jiwamu ya Tongku tersipu-sipu Dia yakin Ang Huat tentu sudah mempunyai pegangan Segera diajaknya Deing berlalu Baru berdialan belum lama Mereka berpaling ke belakang Tampak kedua gembong itu masih tegak berdiri seperti tiang Engkoh ke, kau berpendapat siapa yang menang nanti Tanya Deing setelah jauh sekali dari gelanggang itu Tapi Tongku hanya menjeleng kepala Belum sampai petang hari Mereka sudah keluar dari daerah sip bantaisan Malam itu mereka tidur di sembarang tempat Keesokan harinya barulah meneruskan perjalanan ke Kwi Chiu Tiba di sana, langsung mereka menuju ke gedung Tihu, Residen Pintu kantor pembesar itu tertutup rapat Mereka mencari sebuah warung untuk berunding Tongku menyatakan supaya malam nanti melakukan penyelidikan ke gedung Tihu Deing diam saja, berselang beberapa saat baru ia menyaut Titik dua Engkoh ke, aku punya jalan Bukan tah dalam suratnya Itu ayah menyuruh aku datang Nah, dengan surat itu aku akan masuk ke sana Benar, tapi kalau kah seorang diri, berbahaya sekali Deing menatap wajah Tongku, tiba-tiba ia tertawa geli Tongku heran dan mengira kalau mukanya itu apa barangkali kotor Maka sampai ditertawai sindona Buru-buru dia menghampiri kaca, tapi ternyata bersih saja Kau menertawai apa tegurnya dengan heran Aku punya akal, tapi jangan angan kau tak mau Asal bisa menjumpai paman Aku tentu tak menolak Kau menyadu jadi seorang nona dan ikut aku masuk Mereka tentu tak mencurigai kata Deing sembelari ketawa Hai, apa-apaan itu? Kalau begitu biar aku pergi seorang diri saja Kata Deing dengan mengangkat pundak Setelah merenungkan sejenak, akhirnya Tongku menerima Deing lekas-lekas keluar membeli pakaian wanita dan beberapa macam perhiasan Oleh karena sememangnya berparas cakap Maka ketika sudah berganti pakaian wanita Jadilah Tongku seorang nona cantik Malah Deing sendiri sampai terkejut Ai, mengapa kau menyerupai benar dengan suatu orang? Siapa? Sei Hang Hang Bek Lian Tongku tertawa, ujarnya Sei Hang Hang Bek Lian adalah ratu bunga dari Kwi Chiu Masakan aku dapat menyamainya Sudah jangan omong tak keruan Deing tetap ngotot Benar-benar seperti pinang di belah dua Percaya atau tidak itu terserah padamu Tongku tak mau berbantah Keesokan harinya, mereka menuju ke gedung Tihu Mau apa hardi serdadu penjaga seraya? Menghadang Deing deliki mata Kawanan yang tak bermata Kau kenal tidak dengan Shin Hyat Ji Tai Jin? Shin Hyat Ji adalah Tai Lwewisu, barangkari keraton Segera kawanan serdadu itu merobah sikapnya Nona ini adalah Tanda petik Aku sidir, kemari hendak menemui ayah Tersipu-sipu kawanan serdadu itu membawa kedua Nona itu masuk Tiba di sebuah ruangan, terdengar lengking suara Liat Wat Chousu berkata Sudah beberapa hari, mengapa Hyat Ji masih belum pulang? Jangan angan dia mendapat halangan di tengah jalan Kukira tidak sahut suara Dego Mendengar itu, tak dapat Deing menahan teriaknya lagi Yah, aku sudah datang Pintu ruangan itu terbuka sendiri Liat Wat dan Dego duduk di kursi Sedang siaulan berdiri di sisi suaminya Bermula Dego terbeliak melihat puterinya ke situ Tapi, lebih kaget lagi demi tampak seorang Nona mengikut di belakang Deng Pikiran Dego terbayang lagi akan kenangan pada 20 tahun berselang Sei Hang Hang Beklian, Dewi jelita dari Gunung Lohusan Juga siaulan terperanjat bukan terkira Deng cukup cerdas dan buru-buru memberi keterangan Titik dua ya Hyat Ji Susok sedang mempunyai lain urusan Jadi agak terlambat beberapa hari Aku telah mengerti jelas isi suratmu itu Maka aku datang kemari Sengaja ia tekankan kata-kata jelas itu Sebagai seorang yang berotak, tajam Dego dapat menangkap isyarat itu Inji, lekas beri hormat pada suco umus runya Sembari menatap tajam-tajam ke arah Beklian Ah, Beklian tak semudah itu keadaannya Hai, itulah tongkel Secepat itu Dego sudah dapat meneropong penyaruan yang lihai itu Sebenarnya pada perkenalannya pertama dengan tongkel Dego sudah dapat merabah-rabah asal usul anak muda itu Tapi dia anggap belum tiba saatnya untuk memberi tahu Hanya dia larang puterinya supaya jangan bergaul rapat dengan pemuda itu Maka sangatlah gelisahnya demi ding datang bersama tongkel Suatu tanda bahwa hubungan kedua anak muda itu tentu sudah makin akrab Namun dalam saat dan keadaan seperti itu Dia terpaksa tekan perasaannya dan pura-pura berseri girang Ha, kiranya Titli, keponakan perempuan, juga ikut ujarnya Titli ingin menyambangi susok dan subosahut tongko dengan nada kecil Ternyata anak muda itu juga cakap bersandiwara Untuk membuktikan dirinya itu seorang mona sesungguhnya Diakerutkan tenggorokannya supaya bisa bersuara kecil Adalah siaulan yang lamban pikirannya Tak dapat segera mengetahui sandiwara yang sedang dimainkan oleh suaminya dan anak muda itu Wajahnya menampil rasa heran buru-buru degau menyentuhnya sebagai isyarat Jangan bicara apa-apa Lihat huat duduk anteng menerima pemberian hormat dari kedua gadis itu Rupanya dia sangat kegembira dan tertawa terbahak-bahak Ha, ha, tak kira bisa mendapat tambahan dua orang Titli yang cantik dan gagah Ujarnya, lalu berkata kepada degau Degau, kau bilang hendak menyumbangkan suatu jasa pada pemerintah kerajaan Entah bagaimana caranya? Turut pendapatku, kembalimu kepada kerajaan itu Masih belum diketahui umum Bunuhlah beberapa tokoh pemberontak Barulah kerajaan menaruh kepercayaan penuh padamu Bukan begitu sahut degau Lalu bagaimana kau hendak mengunjuk jasa liat huat Berubah wajahnya dengan serius Degau tertawa, ucapnya Petpatah mengatakan tangkap kawanan penjahat harus ringkus dulu pemimpinnya Dengan membawa batang kepala siow beng siang kemari Itulah baru suatu pahala besar Bagus, bagus Tapi apakah prakteknya sernudah itu? Segala usaha besar, tentu sukar Tapi itu bukan berarti tak dapat dilakukan Kalau aku suami istri dan kedua anak perempuan itu diperboleh pergi ke sana Tanggung tentu berhasil Liat huat perdengarkan tertawa aneh Serunya, kamu berdua suami istri dan seorang titli bolahlah pergi Tapi anakmu perempuan itu harus singgal di sini Degau cerdik, tapi liat huat pun tak mudah diakali Mendengar pernyataan, suhunya itu, hati Degau terkesiap, namun wajahnya tetap dikuasai, sahutnya dengan lapang, kurang satu orang pun tak menjadi soal Tapi liat huat tetap menggeleng, katanya Tidak, lebih baik aku ikut pergi juga Kali ini benar-benar Degau terkejut sekali Selaka, kalau setan Kate itu turut pergi Dia tentu dipaksa untuk melakukan rencana itu Guyon jadi sungguhan namanya itu Tapi kini jelaslah sudah bahwa liat huat masih tetap menaruh kecurigaan Maka tak mau biarkan dia, Degau anak istri, pergi Untuk menolak maksud liat huat, tentu akan makin mengentarai Degau bukanlah si Cian bin Longkun yang pernah menghabiskan tiga laksa pejoang hoasan Kalau berhadapan dengan liat huat seorang saja, dia sudah menyerah Kalau insumau sekalian turut, itulah bagus sekali katanya dengan girang Bagi AN-29, melunasi hutang Kira-kira dua jam berjalan di Adang Deing sudah keluar dari lohusan Kala itu rembulan purnama Lapisan mega tipis sayut bertebaran melalui Dewi Malam itu Untuk melonggarkan kemengkelannya, Tongko mainkan goloknya dalam ilmu golok ajaran Ang Huat Chinjin Lui Tong Nen In, Lui Tian Kiao Cho, Hang Lui Kiseng, tiga jurus lengkap dia mainkan sampai selesai Sewaktu mengakhiri permainannya, Tongko papaskan goloknya ke sebuah batu besar Tering, terbelah batu besar itu menjadi dua Tongko maju mendekati dan menghantam lagi Dua belah batu itu, terhantam menjadi empat belah Setelah puas, barulah Tongko lintangkan goloknya di muka dada Dengan tertawa dia berpaling, tanyanya, Nona De, kemana kita hendak pergi ini? Dering tahu bahwa hati anak muda itu sedang gundah resah Maka ia pun menyahut, terserah padamu Hanya saja aku ingin sekali berjumpa dengan ayah dan mamahku Aku bagaikan seekor burung, empat penjuru lautan ini adalah rumahku Baik, mari kita menuju ke Sip Bantaisan Menjelang malam, mereka baru mencari rumah penginapan Keesokan harinya mereka lanjutkan perjalanan lagi Selama dalam perjalanan itu, mereka menuturkan pengalaman masing-masing sejak berpisah Setelah jelas mengetahui bahwa anak muda itu masih tetap menyintai Tioin Maka sengaja deing perlambat perjalanannya Pertama karena ia berduka, kedua supaya dapat lebih lama berkumpul dengan tongko Perjalanan ke Sip Bantaisan itu hampir memakan waktu satu bulan Begitu mendorong pintu rumah degau, segera tongko berseru Ang huat ciam pua, aku sudah kembali Tidak ada penyahutan Deing menyatakan herannya mengapa kedua ayah bundanya pun belum pulang Tongko menghiburnya barangkali ayah bunda deing itu masih ada lain urusan Engkoh ko mengasohlah dahulu, biarlah ku tangkapkan dua ekor rayam hutan untuk santapan Kata deing terus menuju keluar Belum sempat tongko mengiakan, atau deing kedengaran menjerit kaget Cepat tongko loncat memburu Di atas dahan sehatang pohon lengkeng tua yang separoh bagian sudah kering, tampak ada sesosok tubuh bergelantungan dengan kaki di atas Puhun itu ada enam sampai tujuh tombak tingginya dan tubuhnya bergoyang-goyang tertiup angin, jadi tak kelihatan jelas air mukanya Aneh, pohon lengkeng itu sudah lama layu kering Ketika masih kecil aku pernah memanjat dan putuslah dahan yang ku injaknya Ilmu ginkeng siapa yang dapat naik sedemikian tingginya kata deing setelah mendongak mengawasi sejenak Baru tongko berkata, nona de, ilmu ginkeng orang itu memang sempurna Orang yang tergantung di puhun itu sudah mati Setelah mati, baru orang itu digantung Jadi dapat dibayangkan bagaimana lihai ginkeng orang itu Ang huat cinjin seru deing dengan kagetnya Tongko menggeleng, ang huat cinjin tak nanti berbuat begitu Mari kita naik memeriksa ke atas Tongko njot tubuhnya naik ke sebatang dahan Tapi baru seng kaki menginjak, dahan itu segera patah Tongko cepat mencapai dahan lainnya sebelah atas Tapi dahan itu pun patah dan jatuhlah tongko bersama dahan itu Engkoh ke, separoh bagian dari pohon itu entah sudah berapa tahun kering kerontang Memang sukar dipanjat Aneh, mengapa dahan yang dibuat menggantung orang itu tak putus? Kita harus memeriksa ke atas Untuk memanjat ke atas, mudah saja Kita harus melalui bagian batang yang tidak kering Tongko lakukan usul itu dan tak lama kemudian dapatlah diatiba di puncaknya Tapi masih terpisah dua meteran dari tubuh mayat itu Namun dari situ dapat dilihatnya jelas keadaan korban itu Umurnya kira-kira tahun 1950-an tahun Memelihara janggut pendek yang menjikrak Sikapnya menandakan seorang persilatan Kiranya dahan yang dibuat menggantung orang itu Bukan dahan puhun tapi sebatang tiang besi yang ujungnya dimasukkan ke dalam batang puhun Sepintas pandang, tampaknya memang seperti dahan kering Tongko loncat ke atas dan menurun mayat itu Tubuh korban itu tak terdapat luka apa-apa Melainkan punggungnya terdapat sebuah telapak tangan Inilah yang menyebabkan kematian orang itu Tongko belum pernah mendengar tentang ahli silat yang begitu hebat pukulannya Nona de, mungkin si pembunuh belum jauh dari sini Ditilik dari kepandainya Rasanya kita masih di bawahnya Lebih baik kita berhati-hati Siapkan senjata mulah kata Tongko Deing mengatakan bahwa tali cengsinya sudah siap segala waktu Tapi mencari kesekeliling situ sampai sekian lama Mereka tak bertemu dengan jejak apa-apa Terpaksa mereka kembali ke dalam pondok lagi Baru deing hendak membuka mulut atau Tongko cepat memberi isyarat tangan supaya diam Karena didengarnya di kamar sebelah ada suara orang tidur mendengkur Cepat dia mendorong pintu dan dapatkan di atas balai bambu tidur seorang gemuk dengan pulasnya Tongko belum pernah melihat orang itu Ai, rasanya aku pernah kenal dianya kata deing Orang itu tertawa sahutnya Aku selalu bebas berbuat sesukaku Sedang Tai Siang Sian Su saja tak dapat mengganggu usik diriku Masakan seorang budak perempuan berani usilan? Waktu orang itu mengungkit nama Tai Siang Sian Su Sesaat teringatlah deing sewaktu ia bersama Bek Lian Melarikan diri dari kejaran Liat Wat Chow Su di Gunung Lohu San Tempo Hari Ia menjumpai Tai Siang Sian Su sedang duduk berhadapan dengan seorang gemuk Benar Tai Siang itu waktu tak memberitahu Tapi pernah ayahnya, Degau, mengatakan sesuatu tentang orang itu Maka siraplah amarahnya dan berseru kau Tapi belum ia lanjutkan kata-katanya Tongko sudah menyelutuk Yang tergantung di atas puhaun itu Apakah tuan yang melakukankan? Orang itu menguap dulu Baru acuh tak acuh menjawab Benar, orang itu bergelar tiat pitong kak cingun Tongko terbeliat Tiat pitong kak Lengan besi kaki tembaga Cingun Seorang tokoh kenamaan di daerah kuisai Yang sangat dihormati orang karena kemuliaan budinya Mengapa kau mencelakainya Tegur Tongko? Kembali orang itu menguap seperti orang masih ngantuk Ujarnya, untuk membunuh orang Masa harus mencari alasan Tempo hari aku kena diakalisi keledai gundul Tai Siang Diajak adu bersemedi Sudah tentu karena dia seorang padiri Aku tak dapat menang Syukur kalau itu datang seseorang membantunya untuk memukul aku Sehingga aku dapat keluar dari perangkapnya untuk menggantung-gantungi orang Ha! Ha! Senang-senang sekali Bagi orang itu menggantungi orang sudah menjadi hobinya Habis berkata kembali dia tampak menggeliat Justeru telapak tangannya menghadap ke muka Tongko melihat jelas bagaimana telapak tangan orang aneh itu berwarna keunguan Orang aneh, kepandayan aneh dan tingkah laku yang aneh pula Cinggun dihormati oleh kaum persilatan Apakah kau tak khawatir ada orang menuntut perhitungan padamu? Tanya Tongko pula Habis menggeliat, orang itu tundukkan kepala dan matanya seperti tertumbuk pada pilik Tzu Serentak mulutnya memuji, golok bagus Seenaknya sendiri, dia ulurkan tangan, ujarnya, berikan padaku Tongko tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang tokoh sakti yang menyangsikan kelakuannya Cunke, jangan berolok-olok serunya sembari mundur Siapa yang berolok-olok denganmu? Kalau tak mau memberikan kau pun tentu akan kugantung di puhun tua itu Supaya dapat menikmati pemandangan alam sip bantaisan sini bentaknya dengan marah Tongko yang selama itu tak lepaskan matanya kepada orang aneh itu Memperhatikan bahwa setiap kali tangan si gemuk itu diangkat naik tentu warnanya makin tua Selama digembleng dan diwajang ilmu silat oleh Ang Huat Chin Jin Baik kepandayan maupun pengetahuan Tongko mengenai ilmu itu bertambah maju dan luas Dia yakin tangan ungu dari si gemuk itu tentu termasuk jenis luakang yang sakti Kemungkinan besar sangat jahat Setelah menolak permintaan orang, dia mundur sembari isyarat anggukan kepala kepada Deing Maksudnya suruh nona itu juga ikut mundur, tapi ternyata malah runyam Sememangnya Deing sudah benci melihat kecongkakan orang itu Maka demi tampak Tongpo mengangguk, ia mengira kalau pemuda itu suruh dia turun tangan Tanpa beraya lagi, dia segera lambaikan tali ciąg si dalam gerak ceng hai senin boh Ratusan lingkaran kecil warna merah segera bergelombang menabur ke arah muka si gemuk Nona de Pongko menjerit kaget, tapi belum sempat dialanjutkan kata-katanya Orang gemuk itu dengan malasan menyambar tali itu Seketika permainan tali ciąg si dalam jurus ceng hai senin boh yang dasyat itu Tak dapat digerakkan alias macet Sekali orang itu menarik tangannya ke perut, Deing seperti ditarik ke muka Jatuh tertelungkup ke arah ruangan dalam Tongko bertindak sebat Cepat diahantamkan pilih tu Begitu tali ciąg si putus, dia segera tarik tangan Deing untuk diajak loncat keluar Untung dia berlaku sebat, karena sesaat itu terasa ada hawa amis menyambar Bau yang memaksa orang muntah Tapi karena sudah berada di luar, mereka tak sampai begitu Jelas bahwa hawa amis itu, keluar dari telapak tangan si gemuk yang ungu itu Suatu tokciang, ilmu pukulan beracun, yang jarang terdapat Pada saat Tongko hendak mencari siasat menghadapi si gemuk jahat itu Tiba-tiba ada orang berseru di luar pintu Nona deapa di rumah? Lengcun, ayahmu, suruh aku mengantarkan surat kemari Tongko seperti kenal dengan suara orang itu Dia terkejut mengapa orang itu hendak mencari Deing juga Deing tak terkecuali herannya Nada suara orang itu tak asing rasanya Mengapa ayah menyuruhnya kemari? Mari kita keluar menjenguknya katanya Habis bagaimana dengan orang gemuk di dalam kamar itu tanya Tongko Deing mengintip ke dalam dan tampak orang aneh itu menggeliat lalu terlentang tidur menggeros lagi Deing segera ajak Tongko keluar menerima surat itu lebih dahulu Seorang yang mengenakan pakaian obsir Cheng dan seorang tinggi besar Tengah menggendong tangan berdiri membelakangi pintu Rupanya mereka tengah menikmati ayam pegunungan di situ Siapa yang hendak menerimakan surat pada ku tegur Deing Kedua orang itu serentak sama berputar diri Tapi demi melihat Tongko, si orang tinggi besar itu segera berseru keras Bagus, kau juga di sini Ai, kiranya kau Deing pun tak kurang kagetnya demi mengetahui bahwa orang itu bukan lain si pemuda berumur 20-an tahun yang sudah menduduki jabatan sebagai Tai Lwe Kociu, jagoan istana, si Cek Ching Long Xin Hiat Ji Anak itu pun terperanjat melihat Deingoh, kiranya Nona itu adalah puterinya Desute Maaf karena belum mengenal tempoh hari sudah kesalahan tangan Desute mengirim sepucuk surat, harap Nona terima secepat Hiat Ji dapat menguasai getah wajahnya Dia lantas memulai buka pembicaraan Deing terkesiap, serunya, ngaco, apa katamu? Ayahku suruh kau kemari menyerahkan surat Benar, Hiat Ji tertawa, degau yang dahulu dikenal orang sebagai Cian Bin Long Kun Kini sudah menjadi murid Suhuku Liat Wat Chow Su, ketua sebuah partai di Tibet Dengan begitu, walaupun aku lebih muda, tapi karena aku yang menjadi murid terdahulu, jadi dia menyebut aku Suheng Deing tak percaya pendengarannya Jangan mengoceh tak keruan Ayahku mana sudi campur gaul dengan kamu kawanan bebodoran ini? Hiat Ji tak marah, katanya, harap Nona jangan marah-marah, bacalah suratnya dan kau tentu akan percaya Dari saku bajunya, Hiat Ji mengambil sepucuk surat terus diserahkan pada si Nona Deing bersangsi, ia berpaling menghadap ke arah Tongko dan tak mau menyambuti surat itu Tongko berapi-api matanya memandang pada Hiat Ji Sebentar lagi dia hendak menyelesaikan rekening hinaan yang diutangnya dari anak itu Tapi demi dilihatnya surat itu bercoretkan tulisan yang indah garang, dia tak ragu lagi Nona de, surat itu benar tulisan ayahmu serunya Ketika deing berpaling, memang benar apa yang dikatakan Tongko itu Dengan perasaan sangsi, surat itu disambutinya dan astaga, kiranya memang benar tulisan ayahnya Surat itu berbunyi demikian Kepada anak deing Harap anak dah ketahui, bahwa putusan ayah untuk kembali menakluk, sungguh bukan pura-pura Lekas datang jangan ayal menemui aku Ayahmu de go Urufnya yang indah garang itu, memang buah tangan de go Deing terkesiap sejenak Diulanginya membaca sekali lagi Wajahnya berubah merah putih Penuh dengan seribu kesangsian Tongko menghampiri turut membaca Gila, mengapa terjadi begini? Ah, tak mungkin serunya Hiatji tertawa dingin, memberi komentar singkat Saudara Tong, surat itu menjadi bukti yang berbicara Melihat cacongor anak itu, amarah Tongko meluap-luap Walaupun perkenalannya dengan Cian bin Longkun tak berapa lama Tapi dalam waktu yang sesingkat itu Dia sudah mengetahui jelas bagaimana pribadi ayah deing itu Tongko tak percaya barang serambut pun Bahwa de go sudi bertindak menjadi pengkhianat lagi Tapi seperti yang dikatakan Hiatji Surat itu merupakan bukti hitam di atas putih yang tak dapat dibantah lagi Ketika dia mengamat-amati sampulnya Ternyata pada tutup sampul itu tertera sebuah huruf sem, tiga Memang pada jaman dulu, orang suka memberi sesuatu tanda tulisan di atas surat Agar pengantar surat itu atau lain orang tak sembarangan berani membuka mencuri baka isinya Tapi mengapa de go juga membubungi tanda itu Padahal yang disuruh mengantarkan adalah Hiatji? Dengan kecurigaan itu dia menanyakan Deing, nona de, lengcun menulis huruf sem pada tutup sampul Apakah artinya itu? Deing teringat sesuatu bisiknya dengan pelahan Benar, ayah sering bilang padaku Dalam keadaan genting, orang bisa menuliskan maksudnya secara rahasia dalam sebuah surat Dengan adanya tanda huruf Sem itu, ayah tentu menyuruh aku membaca setiap huruf yang ketiga Disitulah terdapat maksud yang sebenarnya dari ayah Tongko mulai membaca lagi menurut peraturan itu Huruf ketiga dari setiap perkataan, dia ambil keluar Huruf ketiga dari baris pertama yalah ing Huruf ketiga pada baris kedua dan selanjutnya adalah ketahuilah Lalu ayah lalu menakluk, lalu pura-pura, lalu jangan dan terakhir kemari Apabila kedelaan huruf itu dirangkai maka terdapatlah pesan begini Ing ketauilah, ayah menakluk pura-pura jangan kemari Setelah yakin akan maksud sebenarnya dari surat itu, segera Tongko memberi isyarat metuk kepada Deing Bisiknya, kau beresisi opsir, aku si Hiatji, biar mereka tak dapat pulang selama-lamanya Deing mengerti. Dengan tertawa-tawa, ia menghampiri Hiatji, ujarnya dengan ramah Ya, memang surat dari ayahku, terima kasih Sudah tentu Hiatji tak mengetahui mengapa sikap Deing kini mendadak berubah seratus derajat Deing berpaling kepada si opsir dan tanyanya Cuan opsir yang entah siapa namanya, aku memilang banyak terima kasih juga padamu Selagi si opsir masih main aksi kesombong-sombongan Deing sudah gerakan tali merahnya dalam jurus Ceng Hei Seng Boh Tau-tau leher si opsir itu serasa terlibat dengan tali tajam Sekali tangan deing menyentak, tanpa berkuik lagi opsir itu rubuh tak bernyawa Sementara itu, Pongko pun maju menghampiri Hiatji dan berkata dengan dingin Shin Taijin, urusan di antara kita berdua, sebaiknya juga diselesaikan sekarang Hiatji tersenyum mewah, ujarnya, sebenarnya setelah degau menakluk kepada kerajaan Ceng Kau dan nonade seharusnya pun mengikuti tindakannya itu Tapi kalau kau berkeras hendak menyelesaikan hutang itu, aku pun terpaksa melayani juga Tongko lintangkan goloknya pelahan-pelahan ke dada Setelah melepas tertawa, berserulah dia dengan girang Shin Taijin, kau sungguh menolong mukaku Kata-katanya itu ditutup dengan sabetan pilik Tzu Tadi sebenarnya Hiatji pun sudah mengetahui bahwa golok di tangan anak muda itu sebuah senjata pusaka Tapi dikarenakan kesombongannya, dia sudah tak mau memandang mata Dia tetap mengira, lawannya itu adalah pemuda Tongko dahulu Mundur selangkah, dia gunakan tangan kosong gong ciukin na tihil untuk merebut senjata lawan Karena bencinya terhadap pemuda pengcianak itu, sekali gebrak Tongko sudah keluarkan jurus Hang Lui Kiseng Jurus yang paling lihai dari ilmu golok Tiga jurus itu golok itu menyemburkan badai dan kilat yang menderu-deru Demi melihat Hiatji dengan sombongnya menggunakan tangan kosong Dengan tertawa gelak-gelak Tongko berputar-putar memainkan golok pusakanya Belum reda suara ketawanya itu atau Hiatji sudah menjerit ngeri Tongko pun lantas menarik pulang goloknya dan mengawasi keadaan lawan Hiatji terhuyung-huyung jatuh kira-kira delapan tindak jauhnya Mukanya pucat seperti kertas dan yang mengerikan lengan kanannya sudah hilang Shin Taijin, dengan membayar sebuah lengan ini Rasanya hutangmu itu masih belum lunas Tongko tertawa dingin Karena sakitnya, sebenarnya dengan wajah pucat mayat Hiatji sudah menunggu ajalnya Tapi tiba-tiba matanya tertumbuk akan sesuatu bayangan dan berserulah dia keras-keras Toa supeh, kiranya kau berada di sini Kedatangan suhu kali ini ke selatan, sebagian besar adalah untuk mencarimu Tongko berpaling ke belakang Si gemuk tadi kiranya sudah berdiri di ambang pintu sambil molat-molat, bergeliat Kau ini anak murid siapa, mengapa mengomong tak keruan tegurnya Sewaktu kedua orang itu berbicara, Tongko merasa bakal terjadi sesuatu hal Cepat dia hampir ding untuk bahu-membahu menunggu setiap kemungkinan Tampak Hiatji paksakan diri untuk menyahut Toa, supeh, aku adalah Muridnya Liatwat Sousu, apakah sudah membalaskan sakit hati kedua Suheng? Hem, baru saja aku tiba di Lohusan dalam perjalanan ke Kuitang Aku sudah ditantang adu semeji oleh seorang paderi bangsat Dan itu telah menghabiskan waktuku sampai 10 tahun kata orang itu Memang si gemuk itu bukan lain adalah Toa Suheng dari Liatwat Sousu Sepuluh tahun yang lalu dia berangkat dari Tibet untuk menuntutkan balas bagi kedua muridnya suami istri Huat Siao dan Suat Muai Yang telah dibikin lumpuh punah kepandaiannya oleh Thaisyang Syuarisu Tapi begitu pergi, dia tak ada kabar beritanya lagi Sebenarnya Hiatji sudah tak kuat, hanya karena melihat munculnya Sang Toa supeh yang tak diduga itulah maka dia kuatkan diri untuk memanggil Tapi habis itu, dia pun segera rubuh terkulai tak berfernyawa lagi Melihat sutitnya, murid keponakan, binasa, orang itu mengicupkan matuk ke arah Tongko Tongko tahu apa artinya itu dan pelahan-pelahan dia kisiki deing mundur ke belakang Sin sutit tak dapat ditolongi lagi, di antara kalian berdua, siapa yang mengganti jiwa tanya si gemuk Tongko tertawa, dingin, sahutnya, dia mati itu sudah selayaknya, siapa yang mau mengganti jiwanya Orang itu perdengarkan geraman aneh tubuhnya bergetar, tangannya pelahan-lahan diangkat Sesaat lagi, dia tentu bakal melancarkan pukulan Amis Menyerang dulu, adalah siasat yang paling baik Demikian pikir Tongko dan dia segera serukan deing supaya menyingkir, lalu putar pilih itu menyerang orang gemuk itu Tepat pada saat itu pukulan lawan pun sudah melancar, serang kumbawa Amis memuakan perut orang Buru-buru Tongko tutup nafas, tapi tetap tak tahan Tanpa menghindar, cukup dengan gerakan telapak tangannya yang hitam, orang itu telah dapat menahan arus serangan Tongko Tongko terperanjat, terpaksa diamundurkan langkah Orang itu kedengaran menguap beberapa kali Selangkah demi selangkah maju menghampiri Walaupun mempunyai golok pusaka yang dasyat, namun Tongko tak berani maju menyongsong Cepat dia tarik deing untuk diajak lari Sekonyong-konyong dari arah samping terdengar suara seorang tua berseru, aku muba Inilah pemimpin besar dari Tibet yang digelari orang sebagai Sui Giam Rosohun Chiang Kuan Taikin Tongko berpaling dan dapatkan kakek gurunya, Ang Huat Chinjin berdiri di sebelahnya Dadanya serasa longgar sekali Orang itu berhenti demi tampak ada seorang Chinjin muncul di situ Bagus, di antara barisan Kociu daerah Kuiciu, aku sudah berjumpa dari Gantai Siang Si Kepala Gundul Kini gilirannya dengan seorang Imam Gembel Apa kau juga mau ajak bertanding semedi? Kuan Taikin, kali ini entah berapa banyak sudah orang-orang persilatan yang kau celakai? Kaum persilatan Kuiciu, tiada sudi menerima seorang bebodoran macam Kasahut Ang Huat Orang Shikwan itu jebikan, bibirnya, menyeringai, bagus, mari kita segera mulai saja Ketika dia hentikan langkah tadi, tangannya masih diacungkan ke atas Habis mengucap dia lantas enjot tubuhnya loncat setombak jauhnya Gerakannya aneh, pesatnya bukan alang kepalang Karena loncatan itu, kembali ada serangkum angin amis menyampok Saking tak kuatnya, Tongko dan Deing menyurut mundur Ang Huat Cinjin pun cepat kibaskan lengan baju, melayangkan sebuah pukulan Kedua gembong itu, jaraknya terpisah 3-4 meter Namun ketika kedua pukulan itu saling berbentur Terbitlah suatu angin puyuh besar sehingga puhun di sekeliling situ sama rontok daunnya Dahannya patah Bau amis itu pun bertebaran kemana-mana Kedua tokoh itu sama-sama mundur beberapa langkah Kalian berdua harus menyikir pergi Makin jauh makin baik seru Ang Huat kepada Tongko dan Deing Tongko tahu bahwa Cinjin itu telah mencapai kesaktian yang tinggi Kuan taikin lihai, tapi rasanya takkan dapat berbuat banyak kepadanya Cinjin, ayah Deing berada di Kui Chiu Entah mengapa dia melakukan siasat pura-pura menakluk pada pemerintah Cheng Kami berdua hendak menyusul ke sana seru Tongko Pergilah sahut Ang Huat tanpa menoleh Ketika kedua anak muda itu berjalan jauh tiba-tiba dari arah belakang sana Terdengar suara menggelugur yang dasyat Kiranya itulah puhun tua lengkeng yang roboh Mereka duga tentulah kedua gembong itu sedang bertempur di dekat puhun situ Hingga puhun itu sempal separoh bagian Pertempuran antara dua gembong persilatan Merupakan hal yang jarang terjadi Beruntunglah mereka yang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan Karena dalam pertempuran itu tentu akan dipertunjukkan ilmu sakti dan lain-lain kepandayan istimewa yang jarang keluar Ini sangat berfadah untuk menambah pengalaman Tongko dan Deing saling berpandangan Dan Deing pun tahu apa yang dimaksudkan anak muda itu Berkata Tongko dengan penuh kesungkanan Tanda petik Tak menjadi soal Setelah dia mengabdi pada pemerintah Cheng Tentu keselamatannya terjamin Sebaliknya kalau kita lewatkan pertempuran besar ini Kita tentu akan menyesal seumur hidup Deing buru-buru memotong Tongko mengiakan dan begitulah keduanya Lalu dia menyelingap kembali Bersembunyi di balik sebuah batu besar Dilihatnya anghuat cinjin seperti orang gila keadaannya Rambutnya yang berwarna merah itu ria rebah berdiri Sikapnya menyeramkan sekali Sedang di pihak lawan Kuan Taikin matanya melotot Tak mengantuk seperti tadi Nyata-nyata kedua gembong itu sedang mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menghadapi lawannya yang berat Cek Hun Chiang atau pukulan awan ungu yang diakinkan oleh Kuan Taikin Merupakan suatu ilmu ganas yang paling melihai sendiri di antara tujuh macam ilmu ganas Dan karena peyakinannya itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan Angin pukulannya pun bisa mengeluarkan hawa racun Andai kata yang diakinkan itu bukan jenis Iwakang Tok Chiang Pukulan racun Artinya meyakinkan ilmu Iwakang bisa Tingkatan yang dicapai oleh Kuan Taikin itu Akan dapat dibuat menangkis senjata lawan yang jaraknya beberapa meter jauhnya Adanya dia sampai meyakinkan pukulan ganas itu karena marah atas nasib yang diderita kedua muridnya Huat Siao dan Suat Moai Setelah berhasil meyakinkan Dia segera menuju ke Kui Chiu untuk melakukan pembalasan Tapi apalah cur, ketika tiba di lohusan dia telah berpapasan dengan Tai Sian Sian Su Padri Agung yang sakti itu sepintas pandang segera mengetahui Bahwa orang itu memiliki ilmu yang keliwat saktinya Tapi sorot matanya mengunjuk kebuasan yang ganas sekali Huat Sio Agung itu mengambil putusan untuk mencinakannya dengan pelajaran agama Haud Maka sengaja dia cari perkara dan tantang tokoh Tibet itu untuk bertanding duduk semedi Kecuali ada orang yang membantu Sian Su itu atau dia, Kuan Taikin Berjanji takkan mengijakan kaki di daerah Kuan Lwe, Tiongkok Lagi, barulah dia menang dan boleh bebas Gembong Tibet itu tinggi sekali adatnya, Congka Naf Su ingin menangnya, besar sekali Begitulah setiap hari mereka duduk bersemedi sampai delapan jam Dan kejadian itu berlarut sampai sepuluh tahun lamanya Dalam waktu sekian lama itu, dengan sendirinya, Kuan Taikin bertambah maju ke pandayannya Sedikit waktu lagi, dengan falsafah Hutais yang percaya tentu dapat menerangi batin orang itu Tapi ternyata jerih payah selama sepuluh tahun itu, lenyap hanya dalam satu hari saja Tanpa mendapat Idin Tai Xiang, Xiaolan telah menusukan senjata garunya kepada orang itu Sesuai dengan janji yang telah diikrarkan di muka, Kuan Taikin segera berbangkit dan pergi situ dengan lenggangnya Setiap tokoh persilatan yang dijumpainya, tentu dibunuh Habis dibunuh lalu digantung tinggi Keenam orang persilatan yang ditemukan The Go tergantung di ujung seram di pagoda bungalow Adalah orang, Tibet itu yang melakukan Sampai beberapa saat kemudian, kedua gembong itu masih belum mulai lagi Ai, mengapa mereka itu saking tak sabarnya Theing segera menggerutu dengan pelahan Tapi Tongko menjauhnya supaya jangan banyak omol Benar juga, rupanya anghuat seperti mendengar bisikan nona itu tadi Gerakan tubuhnya agak lambat justru pada saat itu Kuan Taikin sudah melancarkan sebuah hantaman Anghuat buru-buru membalas Kali ini jarak mereka lebih dekat Ketika terjadi benturan, anghuat kedengaran bersuit panjang sedang Kuan Taikin Tertawa seram Kembali keduanya sama berpencar lagi Kini mereka bergerak-gerak melakukan serang-menyerang, dari pelahan menjadi cepat Apa yang tampak digelanggang situ, hanya, lah dua gulung sinar yang mengeluarkan deru angin dasyat Sekonyong-konyong terdengar suara benturan keras, dan kedua gembong itu tampak tegak berdiri diam, tangannya saling menempel Melihat itu, bukan main kejutnya Tongko Terang mereka sedang mengadul Wakang Serentak berdiri, berteriaklah Tongko dengan cemasnya, cinjin, tangannya beracun Anghuat berpaling Wajahnya merah padam karena murka Budak yang tak mau mendengar kata, lekas enyah Kalau ku dapatkan kau masih berada dalam jarak seratus ii dari sini, awas jiwamu ya Tongko tersipu-sipu Dia yakin Anghuat tentu sudah mempunyai pegangan Segera diajaknya Deing berlalu Baru berdialan belum lama, mereka berpaling ke belakang tampak kedua gembong itu masih tegak berdiri seperti tiang Engkoh ke, kau berpendapat siapa yang menang nanti Tanya Deing setelah jauh sekali dari gelanggang itu Tapi Tongko hanya menjeleng kepala Belum sampai petang hari, mereka sudah keluar dari daerah Sip Bantaisan Malam itu mereka tidur di sembarang tempat Keesokan harinya barulah Meneruskan perjalanan ke Kwi Chiu Tiba di sana, langsung mereka menuju ke gedung Tihu, Hersiden Pintu kantor pembesar itu tertutup rapat Mereka mencari sebuah warung untuk berunding Tongko menyatakan supaya Malam nanti melakukan penyelidikan ke gedung Tihu Deing diam saja, berselang beberapa saat baru ia menyaut Titik dua engkoh ke, aku punya jalan Bukan tah dalam suratnya itu ayah menyuruh aku datang? Nah, dengan surat itu aku akan masuk ke sana Benar, tapi kalau kak seorang diri, berbahaya sekali Deing menatap wajah Tongko, tiba-tiba ia tertawa geli Tongko heran dan mengira kalau mukanya itu apa barangkali kotor Maka sampai ditertawai Sindona Buru-buru dia menghampiri kaca, tapi ternyata bersih saja Kau menertawai apa tegurnya dengan heran? Aku punya akal, tapi, jangan angan kau tak mau Asal bisa menjumpai paman tegur, aku tentu tak menolak Kau menyaruh jadi seorang nona dan ikut aku masuk Mereka tentu tak mencurigai kata Deing sembelari ketawa Hai, apa-apaan itu? Kalau begitu biar aku pergi seorang diri saja, kata Deing dengan mengangkat pundak Setelah merenungkan sejenak, akhirnya Tongko menerima Deing lekas-lekas keluar membeli pakaian wanita dan beberapa macam perhiasan Oleh karena sememangnya berparas cakap, maka ketika sudah berganti pakaian wanita, jadilah Tongko seorang nona Cantik Malah Deing sendiri sampai terkejut Ai, mengapa kau menyerupai benar dengan suatu orang? Siapa? Sei hang hang beg klian Tongko tertawa, ujarnya Sei hang hang beg klian adalah ratu bunga dari Kui Chiu Masakan aku dapat menyamainya Sudah jangan omong tak keruan Deing tetap ngotot Benar-benar seperti pinang di belah dua Percaya atau tidak itu terserah padamu Tongko tak mau berbantah Keesokan harinya, mereka menuju ke gedung Tihu Mau apa hardi serdadu penjaga seraya? Menghadang Deing deliki mata Kawanan yang tak bermata Kau kenal tidak dengan Shin Hyatji Taijin? Shin Hyatji adalah Taiwewisu, barangkari keraton Segera kawanan serdadu itu merobah sikapnya Nona ini adalah Tanda petik Aku si de Kemari hendak menemui ayah Tersipu-sipu kawanan serdadu itu membawa kedua Nona itu masuk Tiba di sebuah ruangan, terdengar lengking suara Liatwat Chousu berkata Sudah beberapa hari, mengapa Hyatji masih belum pulang? Jangan angan dia mendapat halangan di tengah jalan Kukira tidak sahut suara dego Mendengar itu, tak dapat Deing menahan teriaknya lagi Yah, aku sudah datang Pintu ruangan itu terbuka sendiri Liat Wat dan dego duduk di kursi, sedang siaulan berdiri di sisi suaminya Bermula dego terbeliak melihat puterinya ke situ, tapi lebih kaget lagi demi tampak seorang Nona mengikut di belakang deing Pikiran dego terbayang lagi akan kenangan pada 20 tahun berselang Sei Hang Hang Beklian, Dewi jelita dari Gunung Lohusan Juga siaulan terperanjat bukan terkira Dering cukup cerdas dan buru-buru memberi keterangan Titik dua ya Hyatji Susok sedang mempunyai lain urusan Jadi agak terlambat beberapa hari Aku telah mengerti jelas isi suratmu itu Maka aku datang kemari Sengaja ia tekankan kata-kata jelas itu Sebagai seorang yang berotak, tajam, dego dapat menangkap isyarat itu Inji, lekas beri hormat pada suco umus runya sembari menatap tajam-tajam ke arah Beklian Ah, Beklian tak semudah itu keadaannya Hai, itulah tongkel, secepat itu dego sudah dapat meneropong penyaruan yang lihai itu Sebenarnya pada perkenalannya pertama dengan tongkel, dego sudah dapat merabah-rabah asal usul anak muda itu Tapi dia anggap belum tiba saatnya untuk memberitahu Hanya dia larang puterinya supaya jangan bergaul rapat dengan pemuda itu Maka sangatlah gelisahnya demi ding datang bersama tongkel, suatu tanda bahwa hubungan kedua anak muda itu tentu sudah makin akrab Namun dalam saat dan keadaan seperti itu, dia terpaksa tekan perasaannya dan pura-pura berseri girang Ha, kiranya Titli, keponakan perempuan, juga ikut ujarnya Titli ingin menyambangi susok dan subo sahut tongko dengan nada kecil Ternyata anak muda itu juga cakap bersandiwara Untuk membuktikan dirinya itu seorang ona sesungguhnya, diakerutkan tenggorokannya supaya bisa bersuara kecil Adalah siaulan yang lamban pikirannya, tak dapat segera mengetahui sandiwara yang sedang dimainkan oleh suaminya dan anak muda itu Wajahnya menampil rasa heran buru-buru degau menyentuhnya sebagai isyarat jangan bicara apa-apa Lihat huat duduk anteng menerima pemberian hormat dari kedua gadis itu Rupanya dia sangat kelembira dan tertawa terbahak-bahak Ha, ha, tak kira bisa mendapat tambahan dua orang Titli yang cantik dan gagah Ujarnya, lalu berkata kepada degau Degau, kau bilang hendak menyumbangkan suatu jasa pada pemerintah kerajaan, entah bagaimana caranya Turut pendapatku, kembalimu kepada kerajaan itu, masih belum diketahui umum Bunuhlah beberapa tokoh pemberontak, barulah kerajaan menaruh kepercayaan penuh padamu Bukan begitu sahut degau Lalu bagaimana kau hendak mengunjuk jasa liat huat, berubah wajahnya dengan serius Degau tertawa, ucapnya, pepatah mengatakan tangkap kawanan penjahat harus ringkus dulu pemimpinnya Dengan membawa batang kepala siow beng siang kemari, itulah baru suatu pahala besar Bagus, bagus Tapi apakah prakteknya sernudah itu? Segala usaha besar, tentu sukar Tapi itu bukan berarti tak dapat dilakukan Kalau aku suami istri dan kedua anak perempuan itu diperboleh pergi ke sana, tanggung tentu berhasil Liat huat perdengarkan tertawa aneh, serunya, kamu berdua suami istri dan seorang titli bolahlah pergi Tapi anakmu perempuan itu harus singgal di sini Degau cerdik, tapi Liat huat pun tak mudah diakali Mendengar pernyataan, suhunya itu, hati Degau terkesiap, namun wajahnya tetap dikuasai Sahutnya dengan lapang, kurang satu orang pun tak menjadi soal Tapi Liat huat tetap menggeleng, katanya, tidak, lebih baik aku ikut pergi juga Kali ini benar-benar Degau terkejut sekali Selaka, kalau setan Kate itu turut pergi, dia tentu dipaksa untuk melakukan rencana itu Guyon jadi sungguhan namanya itu Tapi kini jelaslah sudah bahwa Liat huat masih tetap menaruh kecurigaan Maka tak mau biarkan dia, Degau anak istri, pergi Untuk menolak maksud Liat huat, tentu akan makin mengentarai Degau bukanlah si Cian bin Longkun yang pernah menghabiskan tiga laksa pejoang hoasan Kalau berhadapan dengan Liat huat seorang saja, dia sudah menyerah Kalau Insumau sekalian turut, itulah bagus sekali katanya dengan Girang Bagian 30, ayat AHKU Di luar dugaan setelah menatap sejenak ke arah Degau, Liat huat kedengaran berkata Tak usahlah, biarku suruh Shin Leng Xiao ikut kalian saja Kapan kalian hendak berangkat? Urusan ini amat penting, rasanya lebih baik berangkat Liat huat sekarang juga serentak Degau memberi penegasan Lalu memesan Deng, Inji, kau tinggal di sini belajar silat pada Suchou Paling lama setengah bulan, aku tentu kembali Deng kaget, namun di hadapan Liat huat, ia tak mau menyatakan apa-apa dan hanya mengiakan Tapi Tongko yang menguatirkan keselamatan Nona itu, segera mengusulkan dirinya Susiok, biarlah aku mengawani Ing Moai di sini Kita kekurangan orang, sukar berhasil, lebih baik kau ikut Degau tetap dengan pendiriannya Tongko tak dapat membantah Begitulah mereka berkemas, lalu bersama Shin Leng Xiao berangkat naik kuda Dua jam kemudian, mereka sudah jauh dari Kuiqiu Deng, kemana rencana kita ini tanya Shin Leng Xiao Degau hentikan kudanya, memberi isyarat pada Tongko pemuda itu mengerti Diam-diam siapkan golok pilih tu Setelah melihat di sekeliling tempat itu sunyi dari orang Menyahutlah Degau, kami bertiga hendak menuju ke Lohau San Tapi Shin taizin ke lain tempat Kemana aku tanya orang Shishin itu karena masih terselubung kegelapan Degau tertawa, ujarnya, ke tempat yang aman sentausa, disebut neraka Kejut Shin Leng Xiao seperti orang disambar petir Dia jelas sudah apa artinya itu Baru dia hendak kebutkan kendali mencongkelangkan kudanya Tongko sudah loncat dari kuda menabas dergan jurus Lui Tian Kiao Cho Dalam kagetnya Shin Leng Xiao buang dirinya ke bawah Tapi tak kurang sebatnya begitu menginjak tanah Tongko sudah lantas loncat menginjak lawan Sebelum Shin Leng Xiao tenggel bangun, tahu-tahu dadanya sudah terinjak kaki Tongko Teringat Tongko bagaimana fitnah musliat Shin Tok, Shin Leng Xiao dan Hiat Ji Xiao Beng Xiang telah kehilangan seorang putera Sementara dia, Tongko, mengalami drahinaan yang bertubi Coba kalau tiada mempunyai peruntungan besar, Xiang Xiang dia tentu sudah binasa Saat itu kedengaran Degau mencegah jangan membunuhnya Tapi Tongko yang sudah kerangsokan setan haus darah Sudah seperti orang tuli dan terus hantamkan goloknya Tanpa berkuik lagi, tubuh Shin Leng Xiao terbelah menjadi dua Tongko mengantar kematian musuhnya itu dengan serangkum tertawa panjang Puas tertawa dia berputar untuk menghampiri Degau Tapi saat itu kedengaran Tian Bin Long pun seperti menyesali perbuatannya tadi Inji masih ditawan di Kui Chiu, kalau bangsat itu dibiarkan hidup, tentu ada gunanya Tapi sekarang dia sudah mati, dan kita kehilangan barang pegangan Mendengar ucapan suaminya itu, Xiao Leng pun menjadi cemas Katanya, Engkoh Go, bagaimana dengan Inji nanti? Tongko terkesiap Sesaat darah mudanya mendidih, serem tak dia berseru tegas Harap Jiwi jangan khawatir, dengan golok pilih tu ini aku sanggup masuk ke sarang harimau untuk menolong Ing Moai Begitu naik ke atas kuda, dia terus hendak kembali ke Kui Chiu Tapi Degau cepat mencegahnya Tongko hentikan kudanya Memandang ke arah Degau, didapatinya ayah Degau itu bersungguh-sungguh wajahnya diam-diam Tongko tercekat hatinya Pada lain saat kedengaran Degau menghela nafas dan berkata Titik dua di mana kau berjumpa dengan Inji lagi? Tongko menuturkan pengalamannya ketika menolongi The Ing yang sedang diketung oleh orang-orang Lohusan Dari situ kesip bantaisan terus menuju ke Kui Chiu Apakah selama bergaul itu, kalian, telah melanggar batas-batas kesusilaan ada Degau berubah dalam? Harap Degau pegah legakan pikiran Aku hanya menyintai, Tioin, mana aku mau melakukan perbuatan seperti binatang itu Degau menghembuskan nafas lega, tukasnya, tepat sekali makianmu itu Nak, depah-peh, aku tak memaki padamu Tongko menjelaskan Kembali Degau menghela nafas panjang Berputar tubuh ke arah Siaolan, dia bertanya Siaolan, siapakah anak muda ini, seharusnya sekarang kau tentu mengetahui Tapi ternyata otak Siaolan memang tumpulah tetap tak mengetahui Lalu balas bertanya, dia ini siapa? Masakan dia ini bukan Tongko? Sebaliknya Tongko yang cerdas menduga, tentu terselip sesuatu dalam pertanyaan Degau tadi Maka buru-buru dia bertanya Depah-peh, rasanya kau mengetahui jelas asal keturunanku ini Makanya mengatakan begitu tadi bukan? Degau menarik nafas Ujarnya, waktu kau dilohusan dulu masakan tidak merasakan sesuatu yang ganjil Ya, ada Aku sendiri pun sampai heran, Siao Beng Siang beberapa kali mengatakan diriku ini menyerupai seseorang Dan begitu Kang Siang Yan melihat aku, dia tertawa kegirangan sampai putus suratnya Benar, memang begitulah Baik Kang Siang Yan maupun Siao Beng Siang, keduanya sama terkenang akan seseorang Orang itu bukan lain adalah sucinya Tio Jiang Suci yang pernah menjadi gadis pujaannya Iyalah putri tunggal dari Kang Siang Yan Sei Hang Hang beg liantukas Tongko Apa hubunganku dengan dia? Degau tundukan kepala, menyahut dengan terharu Daulu Sei Hang Hang pernah melahirkan seorang putera Anak itu adalah kau Seperti ada gempa bumi, tubuh Tongko tampak menggigil keras Memang pernah dia dengar cerita tentang percintaan antara Bek Lian dan Degau yang berakhir dengan tragis itu Setelah melahirkan seorang putera, Bek Lian lalu mengasingkan diri entah kemana Waktu Tongko bertemu pertama kali dengan Degau, memang Degau pernah menuturkan hal itu Kalau Sei Hang Hang itu ibunya, bukan tak Degau itu ayahnya Hal-hal yang tak terduga itu, telah menggoncangkan seluruh sendi perasaannya Hingga sesaat dia sampai terlongong-longong Pada lain saat, tampak anak itu mendungak dan tertawa keras-keras Degau menghela nafas Koji, aku telah keliwatan menyiksa kalian ibu dan anak Sekarang apa kemauanmu? Bilanglah Tongko memutar tubuh berkata, The Lociampua, anggap saja kata-katamu tadi seperti sendau gurau Bukan hal yang sebenarnya Sekarang aku hendak ke Kui Chiu Degau tahu bahwa dada anak muda itu tentu sedang dirundung kedukaan dan kemarahan Adanya Degau menyimpan rahasia itu sampai sekarang adalah dikarenakan hal itu Cepat dia menghadang di muka Tongko, ujarnya, kau tak mau mengakui aku sebagai ayah Itu tak menjadi soal Perbuatanku tempo dulu, membuat aku tak layak menjadi ayahmu Tapi sekali-kali jangan kau kembali ke Kui Chiu Kau bukan tandingannya Liatwat Kau hanya memiliki pilih tu, tapi apa memperoleh juga ilmu permainannya? Tongko menggeleng Nah, itulah Lebih baik kita kubur mayat Shin Leng Xiao, lalu menuju ke Lohusan dulu saja kata Degau pula Tanpa mengucap apa-apa, Tongko menanam mayat Shin Leng Xiao, lalu naiki kudanya ikut Degau Selama dalam perjalanan itu, mereka tak bicara Malamnya mereka bermalam di sebuah hutan kecil Pikiran Tongko masih bergolak-golak, bagaimanapun matanya tak mau dibawa tidur Sejak berkenalan dengan Degau, dia anggap itulah dia orang pertama yang tahu betul peribadinya Tapi kalau mendadak son tak disuruh mengakuinya sebagai ayah, sungguh tak mudah termasuk dalam hatinya Tengah malam dia bangun dan menghampiri ke samping Degau Dilihatnya Degau tidur dengan pulasnya Tongko termangu-mangu mengawasinya Hubungan darah antara ayah dan anak telah menangkan pertentangan batin Tongko Air matanya bercucuran, tanpa disadarinya, mulutnya berseru, yah, tanda seru Kiranya Degau masih belum tidur, cepat dia buka matanya dan tertawa, katanya menghiburi Koji, jangan terlalu goncang perasaanmu Tongko berjongkok, keduanya saling berpandangan Bahwa puteranya telah mau mengakui dirinya sebagai ayah, hatinya meluap-luap sehingga tak dapat mengucap apa-apa Sampai sekian lama barulah dia berkata Koji dalam sepanjang hidupku, belum pernah aku merasakan kebahagiaan seperti waktu mendengar kata-katamu tadi Tongko hanya tersenyum, lalu alihkan pembicaraan Yah, kepergian kita ke lohusan ini sebenarnya untuk apa? Ing Moai ditahan liat huat, care bagaimana kita menolongnya Degau menghela nafas, sahutnya, dua-duanya merupakan soal yang sulit Tio Taikeng bersekongkel dengan kaki tangan Cheng Mungkin Tio Jiang mau percaya, tapi susah bagi Yan Chiu untuk menerima kenyataan itu Sedang untuk menolong Ing Ji, ah Hanya Ang Huat Su Chou seorang yang dapat mengatasi kesukaran itu tiba-tiba Tongko teringat Degau menghela nafas sedih, berkata, setelah mendengar penuturanmu tadi, saat ini ku kuatir Ang Huat Chin Jin sudah tak berada di dunia fana lagi Mengapa Tongko tersentak kaget? Adanya dia menyuruh kau berdua menyingkir jauh, ialah karena dia sudah bertekad hendak sama-sama binasa dengan Kuan Taikin itu Kedua gembong itu tokoh-tokoh sakti yang jarang terdapat di dunia Sekali mereka bertempur, sebelum ada kesudahannya tentu tak mau berhenti Bagi kedua gembong itu, menang kalah serupa, tentu sama-sama terluka parah atau mungkin binasa Sejak peristiwa di gereja Ang Hun Kiong dahulu itu, beliau telah mengasingkan diri Ku yakin batin beliau tentu serupa dengan aku, sudah insyaf Beliau tentu bercita-cita untuk melepas kebaikan pada kaum persilatan Mati bersama Kuan Taikin, berarti menghilangkan suatu malapetaka bagi dunia persilatan Rasanya beliau tentu akan puas dengan kematiannya yang berharga itu Tongkong menghibur ayahnya bahwa biar bagaimana dia tentu akan berhasil menolong deing Karena kini dia sudah memiliki sebuah golok pusaka macam pilih tu Melihat setelah ganti pakaian lelaki, puteranya itu tampak amat gagah Hati degau terhibur, ujarnya, konon kabarnya Ilmu golok ikguan tuhuat itu, mempunyai kesaktian yang sukar dijajaki Kalau kau dapat mempelajari ilmu itu, mungkin baru bisa menandingi liat huat Memang Tongkong yang mendapat pengunjukan dari siklosam sudah beberapa kali kesip bantaisan untuk mencari jejak ilmu golok sakti itu, tapi selalu gagal Maka dia menjadi terdiam waktu mendengar pernyataan ayahnya itu Bagian 31, nyaris terbuka kedoknya Dalam perjalanan selanjutnya, ayah dan anak itu selalu asik bercakap-cakap dengan gembira Menjelang terang tanah, tibalah mereka di kaki gunung Lohusan Ternyata setelah terjadi peristiwa peracunan pada Xiao Beng Xiang secara misterius itu, kini penjagaan di Lohusan diperkuat Teringat bahwa satu-satunya orang Lohusan yang syemfati pada dirinya ialah Kui Ing Chu Tongkong ajak ayahnya mampir ke warung arak yang diusahakan oleh tokoh itu Kui Lo Chiampu Tongkong segera berseru begitu masuk ke dalam ruangan warung Kui Ing Chu dan Tai San Sinto berpaling Serentak berbangkitlah si bongkok, lalu berseru keras-keras Cian Bin Long Kun, kau berani datang kemari lagi? Wut, wut, tangannya bergerak menghantamkan pukulan luekang dan tubuhnya pun menyusuli loncat ke muka Digou cepat menghindar ke samping, sedang tongkong sudah sebat melintangkan pilik Chu ke dada Bentaknya, To Chu, kalau masih tak kenal adat, tentu ku hajar Bah, anak busuk, kau berani kurang ajar padaku Bentaih liuk sembari terus rangsangkan tangannya kanan untuk menyambar siku tongkong Tongkong tertawa, begitu miringkan tubuh, dia segera menabas dengan jurus Lui Tong Inin Benar luekang si bongkok itu sudah mencapai tingkat sempurna, tapi berhadapan dengan golok pusakak kian Tianit Guan Piliktu serta dengan jurus permainannya yang luar biasa anehnya, dia menjadi gugup Peristiwa aneh, bertubi terjadi di depan matanya Tubuh anak muda itu silang berganti dengan kilat benda, yang menyilaukan dan tahu-tahu pun disambar angin buru-buru Dia hendak kerahkan luekang untuk menghalau, tapi anehnya, luekang itu menjadi macet Kui Incu buru-buru loncat menghadang, tapi tongkong menenangkannya, harap kui lociang pu jangan khawatir Saat itu Eulio kerasanya kepalanya silir, maka lekas-lekas dia loncat ke samping Ketika merabah, setan alas Rambutnya sudah kelimis Saking kagetnya, dia sampai kucurkan keringat dingin Tocu, kau sudah tua jangan tetap berdarah panas Ingat, dalam sungai Tiangkang, ombak yang di belakang selalu mendorong yang di muka Dia mempunyai pilik tu, rasanya kita tak dapat berbuat apa-apa Kui Incu setengah menghibur setengah menyesali si bongkok Habis itu dia lalu tanyakan maksud kedatangan tongkong Urusan ini, sebenarnya dulu sudah hendak ku jelaskan, tapi karena khawatir orang tak mempercayai, jadi tetap ku simpan saja Sekarang ayahku berada di sini, mengenai rahasia itu, dia jelas, maka biarlah dia yang menuturkan kata tongkong Urusan apa? Rupanya sangat penting tanya Kui Incu DGN Keheranan Koji, kau sajalah yang menceritakan kata The Gou kepada tongkong Baiklah, sahut tongkong Kui Lociampua, Tio Taikeng itu seorang kaki tangan musuh Peracunan terhadap Xiao Beng Xiang itu, kemungkinan besar dialah yang melakukan Kalau Kui Incu terkesiap kaget, adalah si bongkok yang dengan kontan terus mendamrat Ngaco, kau sendiri membawa kaki tangan Cheng membunuh putra Xiao Beng Xiang, mau menuduh orang lain yang bukan Tongkong bergelak tawa, serunya, Tocu, kau seorang bongkok yang tak mengerti nulpuntul urusan apa-apa, masakan mengerti Sindiran itu hebat, diucapkan dengan nada yang jumawa Belum pernah seumur hidupnya Ihliok dihina macam begitu Binatang, besar sekalinya limu Ihliok tampil selangkah, matanya berapi-api memancarkan kemarahan Tongkong pun siap dengan pilik Tonia Sebenarnya hal itu tak ada sangkut lautnya dengan diriku kata Tongko Tapi karena hati nuraniku tak tega membiarkan sekalian orang gagah di lohusan binasa di tangan anak itu Terpaksa aku turut campur Jika aku hanya bersentimen pada Taikeng, tak usah ku menfitnahnya Tapi terus ku bunuhnya saja, rasanya semudah orang membalikan telapak tangan Ai, ai jangan gitu, engkau kecil Mungkiri kami berdua tua bangka ini bangsa kantong nasi yang tak berguna Tapi jika Xiao Beng Xiang dan istrinya sudah bergabung Dengan pi isong hang kiamnya, rasanya kau tentu belum dapat mengalahkan kata Kui Ing Chu dengan terus terang Diam-diam Tongko mengakui kebenaran ucapan tokoh itu Dan hal itu makin membuatnya perihatin untuk mendapat ilmu golokit guantulwat yang sakti itu Tapi kedatanganku kemari, bukan mencari permusuhan Tapi persahabatan Tongko menjelaskan kata-katanya tadi Setelah itu dia lalu tuturkan pengalaman sendiri selama ini Bagaimana diadipi tenah oleh kawanan Sintok? Bagaimana Taikeng, hendak menukari pedang ayahnya dan apa yang dipercakapkan anak itu dengan Sint Hyat Jitakala di hutan Sip Bantaisan? Kesemuanya itu merupakan rangkaian faktor yang menjelaskan siapakah Taikeng itu sebenarnya Digong menyambung penuturan putranya dengan ceritakan kejadian di gereja Konghausi Namun Kui Ing Chu dan si Bongko Ihliok tak henti-hentinya menjeleng kepala Pertanda mereka masih belum percaya penuh Tongko marah-marah Baik, aku hendak naik ke puncak untuk menanyai Taikeng Coba lihat saja dia berani menyangkal tidak serunya DGN gemas Kui Ing Chu setuju dan menyatakan suka ikut Begitulah mereka berlima segera naik ke puncak Gio Linia Sekalian orang gagah terkejut melihat Kui Ing Chu datang bersama seorang buntung Sikap tokoh aneh itu Seperti sedang menghadapi persoalan penting Demkan berisik sekalian orang gagah di situ sama berbondong-bondong menuju ke ruang Cip Gitong Permusyawarahan Kala rombongan Kui Ing Chu masuk ke Cip Gitong Saat itu Xiao Beng Siang tengah berunding dengan beberapa orang tokoh Mereka kebanyakan adalah bekas pemuka Tian Tehui yang lalu Benar mereka itu masing-masing pernah meminum kopi pahit dari DGN Tapi setelah dia insyaf dan berbuat jasa terhadap Tian Tehui khususnya Dan kalangan pergerakan menentang penjajah Cheng umumnya Orang-orang gagah itu sama menaruh perindahan Melihat kedatangan rombongan Kui Ing Chu dengan Degau yang tak disangkanya itu Mereka tersipu-sipu menyambutnya Degau, sudah hampir 20 tahun kita tak berjumpa Angin apakah yang meniup Dheheng kemari ini tanya Kiao Tusi berangasan itu Degau hanya ganda tertawa Begitupun ketika Yen Chu perdengarkan suara ketawa sinis Dia pun tak menghiraukan Kui Ing Chu minta sekalian orang sama duduk tenang Suasana mendia dihening sejenak Memang Kui Ing Chu mempunyai wibawa besar terhadap orang-orang gagah di lohusan itu Tampak tokoh itu menyapukan sepasang matanya yang berkilat kesekelilingnya sebentar Lalu memanggil anak muda yang berdiri di sebelah Xiao Beng Xiang Tai Keng, kemarilah Sejak peristiwa ayahnya itu Saking takutnya Tai Keng tak berani keluar rumah Untung tiada orang yang menaruh kecurigaan padanya Tetapi orang yang berbuat jahat Selalu dikejar dengan perasaan takut Tampak dengan wajah keren Kui Ing Chu memanggilnya Pucatlah segera wajahnya Ada Apa ia tanya? Tai Keng, adanya Kui Lociampu memanggilmu Tentu ada urusan Tak usah kau tanya ini itu bentah ayahnya Tio Suko, jangan keliwat bengis terhadap anaklah Lagi-lagi Yan Chu, ibu yang memanjakan anak itu, menyelutuk Ia tak puas dengan sikap Kui Ing Chu Mau tak mau terpaksa Tai Keng maju menghampiri ke tempat Kui Ing Chu Sekalian orang yang berada di situ sama menahan nafas Mereka tak tahu apa yang terjadi sebenarnya Hanya yang diketahui, biasanya Kui Ing Chu itu selalu periang Mengapa kali ini begitu keren, bengis, tentu ada sesuatu urusan yang sangat gawatnya Tai Keng, waktu kau memberikan racun, apa kau tahu kalau itu Hang Xin San? Begitu Tai Keng datang, Kui Ing Chu terus melancarkan pertanyaan langsung Mimpi pun tidak Tai Keng, bahwa Lociampu itu menanyakan urusan itu Saking keras goncangan hatinya, dia kelepasan menyahut, tidak tahu Ucapan Tai Keng itu bagaikan halilintar berbunyi di tengah hari Suasana ruang cip gitong situ menjadi tegang Yan Chiu dan Tio Jiang serentak loncat berdiri dari tempat duduknya Tai Keng, apa katamu? Jadi Hang Xin San itu kau yang meminumkan seru Tio Jiang dengan bengis? Saat ini barulah Tai Keng tersadar dari kesalahannya omong Karena gugup tadi dia telah memberi pengakuan Tapi secepat itu dia sudah segera dapat memungkir sahutnya Titik dua ya, mana aku mau melakukan perbuatan serendah itu? Kui Ing Chu berpaling ke arah De Gou dan Tongke Serunya, ayah dan anak orang Shider Kini aku percaya pada keteranganmu setelah itu Dia kembali menuding Tai Keng dan berkata Tai Keng, mereka berdua mengatakan kau ini seorang kaki tangan ceng Apa kata pemulaanmu? Tubuh Tai Keng bergemetaran Dia insaf saat-saat itulah yang menentukan nasibnya Mati atau hidup Hem, mengapa tuduhan mereka dipercaya ia coba membela diri? Sebenarnya aku pun masih setengah tak merempercayai Masakan kau dapat berbuat sehina itu? Tapi begitu ku tanya kau lantas menyahut tidak tahu Jadi tak dapat disangsikan lagi Kau lah yang memberikan racun itu Kata Kui Ing Chu Kehilangan akal Tai Keng berpaling kepada tiang andalannya Ma, pertanyaan Kui Lo Cipue itu Suruh aku bagaimana menjawabnya? Memang sudah tadi Anciu tak puas Serem tak menyahutlah dia dengan lantang Kui Lo Ciam Pua Tadi Tai Keng mengatakan bahwa dia tak tahu apa-apa Mengapa kau lantas tuduh dia kaki tangan? Ceng? Kui Ing Chu terbeliat Jawaban Tai Keng aku tak tahu itu Dubiaus Samar-samar artinya Bisa diartikan begitu Tapi juga Aku tak tahu dapat diartikan Aku tak tahu bahwa racun itu adalah Hang Sinsan Tafsiran Kui Ing Chu Aku tak tahu pun dapat diartikan Aku tak tahu urusan peracunan itu sama sekali Tafsiran Yan Chu Kui Ing Chu tampak keragu-ragu Melihat itu Tai Keng melancarkan desakan Kui Lo Ciam Pua Kau termakan tipu mereka lah Digou perdengarkan tertawa dingin Tegurnya Tio Tai Keng Sewaktu kau bersama adikmu berada di gereja Konghausi Apa yang kau kerjakan? Deing yang sedari tadi berdiri di belakang mamahnya Pun teringat akan gerak-gerik engkohnya yang aneh Sewaktu di Kui Chiu tempoh hari Maka ia pun turut mengeluarkan suara Ya, Koko Apa yang sebenarnya terjadi dalam gereja Konghausi itu? Bah, siapa yang tahu Tai Keng mengangkat bahu? Hem degau mendaham Kau berjanji dengan Tai Lwe Ko Chiu Shin Hyat Ji Untuk bertemu di ruang Perpustakaan gereja itu Surat dari Shin Hyat Ji Telah kutukar Sehingga berjam-jam kau menunggunya di kakus umum Surat Hyat Ji itu kuselipkan di tangan Nona Tio Ya, pergi ke ruang perpustakaan dan bertemu dengan Hyat Ji Tapi di situ ia segera ditawan oleh Hyat Ji Dibawa ke gedung Tihu Hampir saja ia tak dapat lolos dari sarang harimau itu Benar atau tidak, Nona Tio? Tio In mengangguk Digau dan Tongko lalu bentangkan semua apa yang dilihat Dan didengarnya mengenai komplotan Hyat Ji yang menggunakan Tai Keng Untuk meracuni Xiao Beng Xiang itu Seketika itu, gempar lah Cip Gito Para orang gagah, baik yang berada di dalam maupun di luar ruangan itu Sama hiruk pikuk Tai Keng tampak berkau kalang kabut Wajahnya pucat seperti kertas Lagi-lagi Yan Chiu, induk semang yang keliwat memanjakan anak itu Unjuk gigi Diperhatikan bahwa wajah suaminya masih mengunjuk keraguan Maka induk betina yang selalu mengiloni puteranya itu Segera tampilkan suaranya Tio Suko, jangan percaya omongan mereka yang beracun Suruh mereka membawa buktinya Dalam istilah tinju, keadaan Tegau dan Tongko disebut grogi Terhuyung, kena pukulan lidah Yan Chiu yang tajam itu Kalau Shin Leng Sian masih hidup, tentu bisa dijadikan bukti Pada saat itu, dimintai mengunjukkan bukti, sudah tentu tak dapat Degau dan Tongko Kesima sedang ada beberapa orang gagah yang sudah mirabah senjatanya Begitu tajam Yan Chiu memainkan lidahnya, sehingga barang yang sudah hitam dapat dikatakan putih Akibatnya, beberapa orang yang cupat pandangan, segera terpengaruh Dalam keheningan yang eksplosif, dapat meledak, itu, tiba-tiba ada seorang menobros masuk dan mendekati Siao Beng Siang Dia membisiki telinga Sian Beng Siang Entah apa yang dibisikannya itu, tapi yang nyata wajah Siao Beng Siang berubah seketika Dia segera memberi kerlingan matu kepada Yan Chiu, habis itu lalu mencabut pedangnya, dan menuding pada Degau Tian Bin Long Kun, tak kira setelah kakimu buntung, kau masih tak insyaf Dari laporan saudara-saudara kita Degui Chiu kau telah mengangkat guru pada Liat Wat Chou Sumo Putsu dan berhamba pada penjajah Cheng lagi Bukan tah kedatanganmu kemari ini karena hendak mengambil kepalaku Degau terbeliak diam-diam dia mengakui luasnya jaring organisasi lohusan itu Rahasia yang belum diketahui umum itu, toh sudah diketahui met-met lohusan Percuma saja dia hendak sumpah kerak-keruk bahwa penaklukannya kepada pemerintah Cheng itu Hanyalah suatu siasat saja, toh nanti orang-orang lohusan itu akan menertawakannya saja Koji, ayo kita pergi dari sini, nanti kita berunding lagi Serentak berbangkit mengajak putranya, Degau lalu tekankan tongkatnya ke lantai Bagaikan burung alap, dia sudah melayang beberapa tombak jauhnya Beberapa orang yang tersambar anginnya, sudah sama terhuyung rubuh Tahan seru Tio Jiang dan istrinya sembari rangsangkan pedangnya Tapi secepat itu pula, Pongko sudah babatkan pilih Tu, terang Seketika Tongko rasakan bahwa sepasang pedang Yakun dan Kuanwi itu bukan olah hebatnya Memang benar seperti yang dikatakan Kui In Chu, dewasa itu dia, Pongko Masih belum cukup kuat untuk menandingi suami istri Syao Beng Siang Buru-buru dia mundur keluar sembari bolang balingkan pilik Sonia Serunya, jangan mendesak aku melukai orang, lekas menyingkir Tapi kala itu semua orang gagah lohusan sudah sama menganggap Bahwa kedatangan degau ayah dan anak itu adalah hendak menumpas keluarga Syao Beng Siang Sudah tentu mereka tak mau melepaskan kedua penjahat itu Apa boleh buat, Pongko terpaksa unjuk gigi Terang, 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 beberapa senjata telah kena di babatnya putus Juga kala itu Syaolan sudah diketung oleh beberapa orang Di ruang Cip Gitong situ, menjadi kalut Pedang, golok, ruyung, kepal, silih berganti berseliwaran membawa samberan angin yang menderu-deru Oleh karena tempatnya kecil orangnya banyak, maka pertempuran itu sifatnya desak-mendesak tak dapat mengembangkan permainannya Beberapa kali degau dan tongko hendak menobros keluar, tapi selalu gagal Lawan keliwat banyak Sepasang suami istri Tio Jiang dan Yan Ciu, dengan sepasang pedang Yakun Kuanwi dan sepasang ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat dan Tsuhai Kiam Huat Bagaikan sepasang naga muncul dari laut Meskipun ilmu golok tongko cukup sakti, tapi toh hanya dapat bermain seri Semua diharap mundur Kuiheng, Kiyoloji, Kilotoa dan Koheng, kita menjaga pintu, biarkan Jiang Koji dan istrinya yang menangkapnya si Bongko Iliok berseru untuk menguasai kekalutan itu Oleh karena hebatnya hiruk pikuk, jadi setelah menyerukan beberapa kali, barulah orang-orang sama menyingkir Si Bangkok, Sin Engkotai, Ki Chetiong dan Kiyoto menjaga di pintu Si Aolan sudah dapat diringkus Selama dalam ramai-ramai itu, Kuiheng Chu hanya enak-enak diam saja melihati di pinggir Tak mau dia turut-turutan mengumbar sentimen Kini yang tertinggal di tengah ruang Cip Gitong, hanyalah Degou dan Tongko berhadapan dengan Tioji yang suami istri Benar Degou dan Tongko dapat bertahan, tapi mereka pun tak dapat lolos Kalau pertempuran berlarut sampai lama tentu payahlah keadaannya Ini diinsyafi Degou Koji, tinggalkan aku, ada suatu hari urusan ini tentu menjadi terang Meskipun aku terbunuh, kelak mereka tentu menyesal Degou segera perintah putranya Tidak ya, biar mati aku tetap di sampingmu Tongko menyahut tegas sembari menangkis serangan Yan Ciu Begitu pedang lawan terdorong, dia mendesak maju terus membabat Tapi saat itu Tioji yang sudah menabas, maka terpaksa Tongko mundur lagi Tongko, kau panggil apa pada Cian Bin Long Kun tegur Tioji yang Dia tadi agak terkejut mendengar pembicaraan ayah dan anak itu Dia adalah ayahku sahut Tongko Tioji yang tertegun, lalu menegas pula, kalau begitu, siapa mamamu? Tering, lebih dahulu Tongko menghalau serangan Tioji yang cengwi tiam hai Baru dia menyahut, seihang hangbek lian Tioji yang terperanjat bukan kepalang, buru-buru dia tarik tangan istrinya untuk diajak loncat mundur Ada apa? Tanya Yan Ciu keheranan Tioji yang putar pedangnya dalam sebuah lingkaran sinar, lalu berseru agar Degou dan Tongko hentikan permainannya Degou menekan dengan tongkatnya, loncat berjajar dengan putranya juga kalian orang gagah sama menjadi haran Mengapa Xiao Beng Siang itu? Xiao Chiu, sesaat kemudian terdengar Tioji yang membuka mulut Memang sejak semula sudah kuduga, bahwa antara Tongko dan lian suci yang seperti pinang di belah dua itu tentu ada hubungannya darah Maka bukan tak ada sebabnya mengapa begitu melihatnya, Subo sudah begitu kegirangan sekali sehingga binasa Lalu bagaimana tanya Yan Ciu dengan tawar? Suhu mengembara sampai sekarang belum ketahuan rimbanya, Subo, sudah meninggal Dia adalah cucu luarnya Suhu, kurasa kita maafkan dia sekali lagi lah Yan Ciu penasaran, sanggahnya, kalau memberi ampun, sedikitnya harus dipunahkan seluruh kepandainya Kentut dan Prat Tongko dengan tertawa sinis Yan Ciu cepat angkat pedangnya hendak menyerang, tapi dicegah suaminya Dengan memandang muka Suhu, biarlah kita lepaskan dia sekali lagi Kalau Suhu berada di sini, rasanya beliau tentu takkan mengampuni binatang itu Tongko tertawa terbahak-bahak, sahutnya dengap kontan Kalau Wungkong luar di sini, tak nanti dia menjadi orang buta macam kalian ini Setapak pun Tong, kok tak mau mundur, adu pedang atau adu tajamnya lidah Pada saat itu barulah Kui In Ciu berbangkit dari tempat duduknya Pelahan-pelahan maju menghampiri, Sia O Ciu, ucapan Jiang Koji itu benar juga Darah daging Bek Heng hanya tinggal satu ini, melepaskan mereka sekali lagi, tak lebih dari pantas Kui Lo Ciam Pua, mengapakah selalu berfihak pada mereka tanya Yan Ciu dengan tak puas? Kui In Ciu tertawa, sahutnya, karena aku tetap percaya keterangan mereka itu benar Sia O Ciu, coba pikirkan, pada malam Jiang Koji keracunan, siapakah? Yang berada di dekatnya waktu racun itu mulai bekerja siapa yang berada di rumahmu? Yan Ciu terpukul knockout dengan rangkaian pertanyaan itu Lama baru dia buka mulut, bukan merupakan jawaban tapi balas bertanya Tapi mengapa mereka mau lari dari sini? Entahlah, tapi tentu ada sebabnya Di hadapan sekalian saudara yang berada di sini, aku berani mempertaruhkan jiwaku Bahwa setelah turun gunung, mereka tentu akan naik kemari lagi Sia O Ciu, Jiang Koji, jagalah tai keng, sebelum mereka kembali kemari Jangan kasih anakmu pergi kemana-mana Kata Kui In Ciu, iyalu berpaling kepada Tongko Nak akulah yang tanggung, kalian boleh turun gunung Kui Lo Ciam Pua, terima kasih atas kebaikanmu Cepatnya satu bulan, lambatnya tiga bulan, aku tentu kembali ke sini lagi Habis berkata, Tongko lalu ajak ayahnya melangkah keluar Oleh karena Kui In Ciu yang tanggung, maka tiada seorang yang berani menghadangnya Tiba di kaki gunung, mereka beristirahat Mengenangkan pengalamannya tadi, Degon menghela nafas Tapi sebaliknya Tongko tertawa lepas Koji, mengapa kau tertawa? Tongko tak menyahut pertanyaan ayahnya itu, tapi tetap ketawa terus Namun wajahnya mengerutkan Kemuraman Nyatalah anak muda itu hendak melepaskan kemarahannya dengan tertawa Degon pilu menampak keadaan putranya itu Dia sih sudah tua dan cacat Sebaliknya Tongko adalah laksana matahari terbit Hari depannya penuh dengan harapan yang gilang-gemilang Serentak dia mengambil dua pilihan Kalau urusan taikeng itu dapat beres Itu tak menjadi persoalan lagi Tapi kalau tidak, dia hendak ke Kwi Chiu untuk mencari Liatwat Biarlah dia, terbunuh mati Asal dengan kematian itu Tongko akan diterima ke dalam barisan orang gagah lohusan Koji, pergilah ke Sip Bantaisan untuk menengok bagaimana kesudahannya pertempuran antara Suchou dan Kuantaikin Aku hendak ke Kwi Chiu untuk menolongi Inji Sudah tentu Tongko tak mengetahui isi hati ayahnya itu Coba dia tahu bagaimana ayahnya hendak berkorban untuknya Sudah tentu dia akan menolak Maka setelah mengiakan, mereka lalu berangkat Di suatu tempat, mereka berpisah Satu ke Sip Bantaisan dan satu ke Kwi Chiu Sampai jumpa di video selanjutnya